Oke, jam 10.00 lewat 1.00 ya Mbak, kita masih menanggung teman-teman ya. Oke, siap. Kukul 10.00 lewat 1.00, akan kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semuanya, baik yang dari Universitas Bajamada maupun dari luar Universitas Bajamada. Demi pelancangan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Maka dari itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, baik. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akira Firdy, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang saya hormati, Mas Milzam Zulfikar, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, dan juga Mbak Iyestri Kusumah, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Tetap kepada teman-teman yang saya, teman-teman peserta dan juga panitia yang saya banggakan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan, MHSL telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam agenda kurs kedua kita dalam rangkaian career course series, How to Prepare Your Career Path. Kurs kedua ini akan bertema tentang How to Create a Professional CV yang akan dibawakan oleh Mbak Iyestri Kusumah, warna ini selaku pembicara kita pada hari ini. Untuk randaun kegiatan kita pada hari ini sendiri, akan ada sesi penyampaian materi oleh pembicara, dilanjutkan oleh sesi bedah CV peserta yang sudah dipilih oleh pihak panitia, lalu ada sesi tanya-jawab dengan peserta, lalu diakhiri dengan sesi foto bersama. Diharapkan untuk teman-teman bisa stay sampai acara berakhir. Untuk klanis acara pada hari ini sendiri, diharapkan semua peserta untuk tidak menyalakan microphone selama keberlangsungan acara, kecuali diberikan hak atau ababa oleh pembicara ataupun MC. Dan juga untuk teman-teman yang dapat menyalakan kameranya, bisa banget untuk menyalakan kameranya menggunakan virtual blackboard yang telah diberikan oleh panitia sebelumnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika... Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, akan ada sedikit kata sambutan oleh Ketua Himpunan kita, Mas Miljam Julfikar. Untuk Mas Miljam Julfikar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Omoswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehatra untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih, Mbak Tia Sri Pusumah Wangdani ya. Terima kasih, Mbak, atas kecerdiannya menjadi pembicara pada karir kors seri siang hari ini. Kemudian saya hormati juga seluruh peserta yang akan mengikuti karir kors pada siang hari ini. Dan juga yang saya banggakan, teman-teman panikia dari Divisi Keprofesian, HMDG, FDUGM, yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Perkenalkan, saya Milizam Zivikar, di sini sebagai Ketua HMDG, FDUGM, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta karir kors seri 2021 ini. Nah, mungkin sekali lagi saya informasikan ya bahwa ini merupakan kegiatan yang dirancang oleh Divisi Keprofesian, HMDG, FDUGM, usahnya untuk memberikan bekal imu ya dan pelatihan secara langsung dalam mempersiapkan dunia pekerjaan, khususnya rekrutmen pekerjaan kepada mahasiswa. Nah, sebelumnya, hari acaranya merupakan, acara ini terdiri dari tiga sesi kors, yang pertama kemarin sudah kita laksanakan, yang bertemakan personal branding dan interview, kemudian hari ini kita akan laksanakan kors dua yang berjudul How to Get a Professional CV dan yang ketiga besok akan kita laksanakan berjudul Keys to Master at Focus Group Discussion. Dan nanti dari membicara ya dari Mbak Yastri akan melaparkan tips membuat CV yang baik ya Mbak ya. Dan nanti juga ada beberapa peserta yang beruntung yang akan dibuat CV-nya. Nah, ini sangat menarik ya, karena di masa-masa saat ini kan kita banyak, terutama mungkin angkatan atas ya, banyak yang mulai apply pekerjaan, kekerjaan, mulai apply basis walumbah, apapun kegiatan kemahasiswaan, panjang kan tentunya membunuhkan CV juga. Semoga kors ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Nah, dari acara ini sendiri harapannya bisa memfasilitasi pemenuhan soft skill ya, bagi teman-teman semuanya dalam menghadapi benda pekerjaan dan persiapan karir seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian segit sambutan dari saya. Selamat mengikuti acaranya bagi seluruh peserta. Semoga acaranya bisa berjalan hingga akhir nanti. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu keempat saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih Mas Milzam atas kata sambutannya. Betul, anak. Semoga pada pagi hari ini dapat memberikan insight baru pada teman-teman semua dalam mempersiapkan jenjang karir ke depannya. Oke, tangkap berlama-lama. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama nal sumber keren kita. Harusnya sih teman-teman di sini sudah pada tahu sih sama Mbak Yestri. Mungkin boleh dengar operator. Halo Mbak Yestri. Halo. Halo. Mbak Yestri sendiri merupakan HR practitioner dan juga psychology content creator. Juga merupakan founder dari SIDETalk Indonesia. Mbak Yestri lulus dari S1 jurusan Psikologi Universitas Islam Bandung pada tahun 2019 dan tempat menjadi tester dan scorer psychological test sejak 2018 sampai 2019 dan sejak tahun 2019 sampai sekarang merupakan HR generalist mining industry. Mbak Yestri juga merupakan mentor di Axel Official, salah satu platform persiapan kerja online. Teman-teman bisa cek mungkin di Instagram. Axel Official mungkin teman-teman yang ingin mempersiapkan jenjang setelah perkuliahan, boleh banget. Ini berikut adalah beberapa pengalaman sebagai pembicara yang Mbak Yestri punya. Mulai dari instansi pendidikan seperti Universitas Geja Mada dan juga Universitas Bedawidaya hingga platform radio seperti 93,1 FM, soal printis dan juga masih banyak lagi instansi akademik maupun non-akademik yang pernah bekerja sama dengan Mbak Yestri. Oke, mungkin ini buat teman-teman yang masih penasaran sama Mbak Yestri, bisa dicek social medianya lengkap. Teman-teman bisa langsung keep going aja kalau misalnya teman-teman pengen tahu info lebih banyak tentang Mbak Yestri. Oke, mungkin segitu dulu kenalannya. Langsung kita sub-nya aja kayak Mbak Yestri-nya. Nah, selamat pagi Mbak Yestri. Gimana nih kabarnya? Halo, selamat pagi. Oke, baik-baik. Gimana nih Mas Akira? Yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu pada dari mana aja domisilinya? Ini dari Pekanbaru. Pekanbaru, jauh juga ya. Ini yang lain pada dari mana nih? Boleh di chat juga dong domisilinya? Atau emang lagi pada kuliah ini di Jogja? Ayo. Kalau aku sih santai ya, kalau misalkan teman-teman mau nanti interaktif selama materi, boleh banget. Coba salah satu di chat dari mana aja? Dari Bogor. Oh, ada juga yang dari Bogor. Deket ya. Saya dari Sukabumi juga deket nih. Dari Padang, Pacitan. Solo, Jogja. Oke. Batam. Oh, jauh juga ya. Oke. Ini semuanya ada yang dari UGM atau ada yang dari luar nih? Ada di luar UGM juga. Ada juga ya. Oke. Banyak juga ya, Wonosobo juga ada. Oke. Mungkin ini langsung ini materi atau gimana nih, Mas Akira? Boleh, Mbak, langsung ke materinya aja. Mungkin operator, boleh dibantu. Oke. Boleh langsung di-share ya. Oke. Ini agak kepotong atau gimana? Oh, enggak ada. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Aku juga memakasih juga untuk hari ini. Teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi mengenai how to create a professional CV. Jadi mungkin di sini teman-teman semua kenapa pada pengen ikut. Karena ada yang sudah mempersiapkan, ada juga yang sama sekali belum mempersiapkan mungkin. Atau ada yang mau apply magang dan bagiannya. Karena CV ini juga enggak hanya untuk dunia kerja profesional ya. Tapi bisa juga untuk internship juga. Nah, terus untuk tadi perkenalan sih udah ya. Jadi aku mau izin lagi perkenalkan diri sedikit. Nama aku istriku Suma. Bisa dipanggil istri. Dan juga pekerjaan aku sebagai HR Encyclopedia Content Creator dan founder dari Saito Indonesia. Oke. Mungkin untuk materi hari ini kan teman-teman juga udah dengar ya tentang CV. Tapi aku mau ngasih tahu juga nih. Tahu enggak teman-teman bahwa di zaman sekarang ya, untuk di tahun 2021 itu ternyata sudah banyak perusahaan yang menggunakan CV ATS gitu. Karena itu beda banget sama zaman dulu yang memang CV-nya ini lebih mungkin tradisional ya. Jadi lebih manual bikinnya yang emang pakai desain segala macam. Bahkan mungkin masih pakai warnanya itu yang masih banyak banget kombinasinya. Dibandingkan kalau tahun sekarang ini itu lebih simple, lebih enggak ada warnanya, dan bahkan udah ada software khusus yang bisa membuat CV secara otomatis. Jadi teman-teman kayak tinggal ngisi form-nya aja. Terus nanti tiba-tiba langsung udah jadi dalam bentuk CV kayak gitu. Nah, jadi makanya di hari ini aku mau bahas kupas tuntas mengenai CV ATS maupun CV non-ATS. Dan gimana sih cara-cara untuk membuat CV yang benar. Jadi aku harapnya di sini teman-teman bisa mendengarkan sampai akhir karena sayang juga kalau teman-teman udah ikut acara hari ini tapi enggak fokus sama materinya. Jadi mungkin di sini aku coba untuk sharing pengalaman aku juga dan bukan untuk menggurui, tapi aku bakal nge-share pengalaman aku dan juga bakal nge-share pengetahuan yang sudah aku punya selama ini. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman juga. Oke, di next. Nah, next lagi. Oke, next lagi. Ya, di next lagi oke. Satu lagi. Nah, jadi sebelum kita bahas ke CV-nya, teman-teman juga harus tahu bahwa CV ini kan memang tahap paling awal banget dari seleksi penerimaan karyawan. Jadi kenapa penting banget kita harus mempersiapkan CV itu ya kalau bisa sih dari sekarang walaupun kita masih kuliah ya. Jadi kalau bisa bahkan sebelum kuliah juga enggak apa-apa sebetulnya. Karena banyak juga yang mikir kayak, aduh aku bikin CV-nya kayaknya setelah kuliah aja deh gitu. Padahal CV itu enggak hanya untuk yang selalu lulus kuliah, tapi yang untuk mahasiswa ataupun pelajar juga itu enggak apa-apa banget gitu. Karena CV ini bagaikan portfolio teman-teman atau personal brandingnya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman kan sekarang udah tahu ya ada link-in gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman link-innya kosong dan segala macam gitu kan, itu jadi tidak akan terlihat sama para pencari kerja gitu kan. Maksudnya sama yang penerimaan kerjanya ya gitu. Jadi makanya di CV ini juga teman-teman harus mempersiapkan dari segi akademik dan non-akademiknya gitu. Dalam membuat CV itu, teman-teman harus ikut berbagai kegiatan yang bisa untuk menjual gitu nantinya saat teman-teman memberikan CV kepada HR. Misalnya teman-teman, kalau dari segi non-akademik ya, non-akademik ini kan banyak banget. Ada organisasi, ada kepanitiaan, ada juga volunteer gitu kan, ada magang dan segala macam. Jadi untuk membuat CV itu perlu persiapan dari diri kitanya, kita punya pengalaman apa aja sih gitu. Karena CV ini bukan hanya semata-mata kita udah berhasil kuliah, terus bikin CV, di CV-nya cuma sekedar akademik aja, enggak. Karena sejujurnya kalau di CV-nya cuma akademik aja, itu juga memang kurang menjual ya. Walaupun memang ada yang hanya akademik aja tapi menjual ada, tapi itu tergantung dari akademiknya seperti apa. Bisa jadi di akademiknya, oh dia IPK-nya bagus, itu bisa menjual. Terus juga dari kegiatan exchange student misalnya, itu kan dari akademik juga itu bisa menjual gitu. Atau dia ikut olimpiade dan lomba segala macam itu bisa menjual. Tapi kalau misalkan teman-teman dari akademiknya mungkin kurang, nah teman-teman bisa untuk meningkatkan di non-akademiknya, yaitu dengan mengikuti berbagai pengalaman atau kegiatan-kegiatan di organisasi, volunteer, dan segala macam. Jadi CV ini adalah tahap berkas yang memang sebetulnya kalau orang lain bilang sih ya IPK enggak penting. Oke, memang IPK enggak penting, dan saya pun sebagai acar tidak mengutamakan IPK untuk menerima karyawan. Tapi IPK ini menjadi syarat administrasi di manapun, di perusahaan swasta, BUMN, CPNS, dan segala macam. Jadi walaupun IPK teman-teman, mungkin teman-teman menganggap bahwa IPK tidak penting. Oke, tapi IPK ini ada standarnya gitu. Minimal biasanya 2,75 sampai tidak. Jadi makanya kalau menurut aku tadi, tetap kita harus menyiapkan IPK-nya jangan sampai di bawah standar gitu. Karena sayang banget kalau teman-teman udah enggak lolos di tahap awal, di administrasi, nanti bakal susah ke depannya juga gitu kan. Jadi ya setidaknya kita mengikuti peraturan aja gitu kan. Walaupun saya sebagai HR juga tidak terlalu mengutamakan IPK, tapi saya juga kan mengikuti peraturan perusahaan yang mengharuskan bahwa kandidat minimal IPK-nya 2,75 atau 3. Kayak gitu. Jadi memang penting banget untuk kita melihat ketentuan-ketentuan yang ada di berbagai perusahaan-perusahaan atau instansi yang kita bakal lamar kayak gitu. Next. Jadi Rizam ini atau CV ini sebetulnya dokumen yang berisi informasi mengenai pengalaman, pengalaman akademik dan non-akademik. Dan juga berisi data diri dan hal lain yang bersifat pribadi dengan tujuan kelengkapan data. Jadi sebetulnya di CV ini itu menggambarkan diri kita secara lengkap. Sebenarnya kita ini siapa sih? Sebenarnya kita ini punya pengalaman apa aja sih? Sebenarnya kita ini punya skill apa aja sih? Atau sebenarnya kita ini punya kompetensi apa aja yang bisa dijual untuk ke si perusahaan tersebut. Jadi memang diri Sam ini sebetulnya memang agak mirip dengan nantinya isinya dengan surat tamaran kerja ataupun dengan yang di body email. Tapi sebetulnya untuk yang di CV ini itu benar-benar yang data banget. Data yang kita menjelaskan. Misalnya kita punya pengalaman di mungkin akunting gitu ya. Kita jelasin biasa apa aja di CV gitu. Nah kalau misalkan di surat tamaran kerja itu biasanya kayak ada kata-katanya lagi. Misalnya sebelum kita menyampaikan pengalaman kita, kita ada, oke perkenalkan nama saya istri Pusumordani, blablabla kayak gitu. Jadi kalau di surat tamaran kerja itu lebih kayak ada kalimat-kalimat pembuka dan penutupnya gitu. Sama dengan yang di body email. Kalau di body email juga ada kalimat pembuka dan penutupnya. Jadi di situ lebih mengutamakan kualifikasi yang sesuai dengan si perusahaannya gitu. Jadi kalau misalkan di lockernya itu ada kualifikasi untuk HR ya. HR ini misalkan harus punya keahlian software Excel misalnya. Nah jadi di body email ini kita harus kasih highlight gitu. Bahwa kita mencantumkan kita punya kualifikasi atau kita punya kompetensi menggunakan software Excel. Jadi kalau di body email itu benar-benar kayak kita sebutin apa sih kualifikasi yang kita punya yang sesuai dengan locker yang ditampilkan. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Mungkin nanti aku bakal jelasin lagi lebih lengkapnya di akhir. Kita next lagi. Nah jadi fungsi CV ini tuh ada tiga ya. Jadi ada kelengkapan data yang tadi dan yang kedua perkenalan diri. Jadi kenapa CV ini disimpan di awal? Karena memang untuk memperkenalkan diri kita gitu. Jadi makanya first impression ini tuh penting banget karena orang pun ketika kita mungkin nyari jodoh, nyari pacar itu pasti first impression yang paling dilihat gitu kan. Jadi makanya di CV ini juga penting banget harus menunjukkan oh kita ini memang profesional nih. Oh kita ini memang punya skill yang dibutuhkan. Oh kita ini memang orang yang bisa diajak bekerja nih gitu kan. Jadi itu first impression di CV ya. Dari segi tampilannya, dari segi penggunaan bahasanya harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya kita banyak typo gitu kan itu juga bakal menjadi penilaian. Oh mungkin orang ini kurang teliti ya. Makanya banyak typo misalnya. Jadi makanya harus diperhatikan banget. Yang ketiga mempermudah untuk mengevaluasi kompetensi. Ini fungsinya ketika teman-teman sudah nantinya bekerja di perusahaan tersebut, sudah diterima sebagai karyawan. Nah itu bakal jadi data untuk HR mengevaluasi kompetensi teman-teman. Jadi misalnya kalau di CV teman-teman tuh nyantumin oh saya bisa menggunakan software AutoCAD misalnya. Terus tiba-tiba pas nantinya di kantor, kok kamu nggak bisa AutoCAD ya? Padahal di CV kamu dulu bisa AutoCAD misalnya. Kayak gitu kan. Jadi itu sebagai evaluasi untuk si HR-nya ke depannya. Next. Nah jadi membuat CV ini juga sama dengan menjual diri ya. Jadi maksudnya bukan menjual diri yang seperti PSK atau enggak. Tapi menjual diri di sini adalah menjual diri secara positif. Jadi di CV itu baiknya cantumkan hal-hal positif aja tentang diri teman-teman jangan mencantumkan yang negatifnya gitu. Kalau misalkan teman-teman IPK-nya rendah itu nggak usah dicantumkan. Atau kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris jangan dicantumkan skill bahasa Inggrisnya rendah misalkan 20%. Itu jangan dicantumkan. Jadi lebih baik yang dimasukkan ke CV adalah hal-hal yang positif. Karena memang tujuan kita memberikan CV adalah untuk memperkenalkan diri value kita yang positif gitu kepada HR. Karena gimana kita mau menjual kalau misalkan di CV-nya aja kebanyakan negatif gitu kan. Jadi logikanya kita harus mencantumkan yang positifnya aja. Nah selebihnya untuk yang negatifnya dari diri kita ya pastilah kita punya yang negatif dari diri kita dan kita punya kekurangan juga tentunya. Itu urusan belakangan. Itu urusan saat nanti interview aja. Jadi kalau misalkan saat membuat CV lebih baik kita coba deh gimana caranya biar si HR ini tertarik gitu kan. Jadi makanya nggak apa-apa cantumin yang baik-baiknya aja. Tapi bukan berarti kita melebih-lebihkan atau juga memanipulasi si CV-nya gitu. Tetap isinya itu real, cuman kita baiknya ya dari penggunaan bahasanya itu yang bisa persuasif gitu. Supaya si HR ini tertarik. Oh kita memang punya skill yang sesuai nih sama kualifikasi yang ditentukan kayak gitu. Next. Nah karena udah sering kita dengar juga yang baca CV ini tuh nggak hanya manusia ya. Tapi sekarang tuh udah ada sistem gitu. Yang tadi aku usahkan di awal banget. Ada ETS gitu. Jadi untuk yang manusia ini, next lagi. Untuk yang manusia itu ada HR tentunya. Dan sebetulnya ada juga nggak hanya HR ya yang melihat tapi juga user atau atasan kita yang sebetulnya ikut men-screening CV kita. Jadi kadang-kadang HR itu ada yang benar-benar individual melihat CV kita yang nantinya kalau misalkan dari kita yang udah ACC baru kita lempar ke user atau ke atasan. Tapi ada juga ketika masih di-screening CV si HR ini sudah memberikan ke si usernya atau ke atasannya. Jadi udah seleksi di awal dulu sama si usernya. Jadi makanya itu tergantung dari perusahaannya juga. Terus yang kedua next. Sistemnya ini adalah ETS atau Applicant Tracking System. Buat yang belum tahu ETS ini tuh sebuah software atau juga mungkin robot ya bisa dibilang. Jadi kenapa sekarang perusahaan ini banyak yang menggunakan ETS? Karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah men-screening ribuan CV yang pastinya itu bakal memakan waktu yang banyak juga. Jadinya supaya lebih efektif makanya diadakanlah ETS ini. Supaya bakal lebih cepat juga dalam screening CV. Dan sisanya ya tinggal interview aja. Jadi makanya di ETS ini tuh penting banget kita harus menyesuaikan dengan format yang ada. Karena kan namanya robot, sistem ya udah ada format khusus. Kalau misalkan kita melenceng dari format yang ada itu bakal nggak terbaca. Atau mungkin bakal nggak masuk kualifikasi. Jadi makanya penting banget teman-teman harus memperhatikan format-format yang ada di ETS. Walaupun memang si formatnya ini tuh nggak yang terlalu baku menurut aku. Jadi masih bisa fleksibel. Nanti mungkin aku bakal kasih contohnya juga kayak gimana. Cuman untuk di ETS ini juga banyak poin-poin yang sangat berbeda dengan CV non-ETS. Kalau non-ETS ini kan lebih ada berwarna, terus juga ada desainnya, segala macam gitu kan. Kalau untuk yang ETS ini tuh lebih ke hitam putih dan juga dari segi formatnya itu yang agak sedikit rigid ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat itu kayak yang dari atas ke bawah kayak emang bener-bener di word banget gitu kan. Kalau misalkan yang di CV yang non-ETS itu ada yang di kanan, yang di kiri dan pakai desain segala macam. Jadi memang terlihat banget perbedaannya. Next. Nah untuk yang CV ini itu seharusnya ya jangan dibikin satu CV untuk satu perusahaan. Karena masih banyak yang salah aku bikin misalkan mau ngelamar ecar ke perusahaan ABCDE misalnya. Tapi aku cuma bikin satu CV aja. Padahal memang betul jabatannya sama. Yang aku lamar itu HR semua gitu kan. Tapi perusahaan itu punya berbagai kualifikasi yang berbeda. Mungkin di perusahaan A HR-nya ini harus bisa software Excel gitu kan. Atau misalnya di perusahaan yang B si HR-nya ini harus bisa software HRIS misalnya. Jadi memang tergantung dari perusahaannya gitu kan. Misalnya teman-teman membuat satu CV untuk satu perusahaan itu yang menjadi salah gitu kan. Karena memang takutnya teman-teman tidak masuk ke dalam kualifikasi dari perusahaannya gitu. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman melamar ke perusahaan yang industri-nya juga berbeda ya. Kalau misalkan sekarang saya melamar di posisi atau di industri pertambangan terus juga saya melamar di perusahaan F&B gitu kan. Tentunya pasti berbeda gitu dari segi CV-nya. Karena di pertambangan ini HR-nya pasti bakal lebih dituntut banyak tekanan gitu ya. Walaupun memang di F&B juga tetap banyak tekanan tapi tekanan yang dipertambangan sama tekanan di F&B ini pasti berbeda gitu. Jadi makanya dibuat se-menyesuaikan mungkin lah dengan si perusahaannya gitu. Oh, kalau di pertambangan berarti kita sekidarnya harus tahu nih tentang produksi pertambangan seperti apa gitu kan. Terus juga kayak mungkin kompetitornya siapa aja gitu kan. Atau untuk di F&B cara kerjanya gimana sih sebagai HR-nya. Oh, bakal lebih fleksibel kah? Atau bakal lebih rigid kah? Atau segala macam. Kayak gitu. Jadi makanya harus dibuat satu CV satu perusahaan. Next. Nah, jadi CV ini tuh ada tiga hal yang penting yaitu menarik. Menarik ini nggak harus dari desain tapi dari kualifikasi yang sesuai. Kalau misalkan teman-teman memberikan CV gitu ya, ke HR. Kalau misalnya CV-nya itu tulisannya kecil-kecil atau misalnya nggak apa ya, nggak nyambung lah sama si perusahaan atau sama si lowongan kerja yang ditampilkan itu juga bakal jadi diskip nanti sama HR-nya. Karena sejujurnya HR ini bakal mengutamakan CV yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan gitu. Bukan dari desain yang bagus, bukan dari apanya, tapi dari apakah si CV-nya ini tuh cocok nggak sih sama kualifikasi yang udah dikeluarkan sama si HR, kayak gitu. Jadi makanya dibuat dari penggunaan bahasanya yang tadi lagi itu harus dicoba untuk supaya tertarik lah gitu. Dari penggunaan bahasanya jangan bahasa yang terlalu sederhana tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang profesional dan juga jangan typo gitu. Yang kedua menjual, menjual di sini adalah kita menjual apa yang kita punya. Bisa skill, bisa pengalaman, bisa juga pendidikan. Tergantung, kalau misalkan teman-teman fresh graduate berarti yang dijual ya pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer dan sebagainya. Kalau yang sudah experience berarti menjualnya pengalaman kerja tentunya. Kalau misalnya teman-teman yang masih mahasiswa dan mau internship berarti bisa menjual dari akademisnya, itu bisa juga. Jadi tergantung, tergantung dari apakah teman-teman punya value-nya itu di mana gitu. Dan itu bisa banget kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman kerja, misalnya teman-teman aduh aku merasa minder nih di akademiknya emang bagus tapi aku nggak punya pengalaman lain gitu. Nah di akademiknya ini yang harus cukup buat teman-teman penjualkan banget. Misalnya tadi kalau di akademik teman-teman IPK-nya bagus gitu kan. Tapi nggak hanya IPK-nya yang bagus, teman-teman tuh bagusnya itu di mana aja sih oh saya bisa misalkan saat penelitian psikologi industri misalnya ya. Saat penelitian psikologi industri saya mendapatkan subjek sampai seribu blablabla terus juga saya bisa memberikan treatment khusus blablabla gitu kan. Jadi intinya dari si kegiatan-kegiatan akademik yang ada di kampus ini tuh apa sih yang bisa kita dapat oh dari penelitian kita nilainya bagus. Dari penelitian ini kita bisa meningkatkan skill kita. Atau misalkan saat skripsi ini saat membuat skripsi skripsi kita ini judulnya cocok nih sama lowongan yang bakal kita lamar. Jadi itu banyak banget hal-hal yang bisa kita sangkut-tautkan ya dengan posisi yang kita lamar. Kayak gitu bahkan walaupun teman-teman yang jurusannya A pengen ke posisi yang di perusahaan yang memang tidak linier ya yang tidak sama gitu. Maksudnya teman-teman tuh melamar jurusan teman-teman tuh melamar dari jurusan psikologi misalnya. Terus teman-teman pengen melamar sebagai akunting. Itu kan berbeda jauh maksudnya. Jadi tidak nyambung lah si jurusan dengan si lowongannya. Jadi makanya itu sebetulnya bisa dicari persamaannya. Mungkin dari si jurusan psikologi ini bisa menggunakan software Excel. Nah si akunting ini juga bisa harus bisa menggunakan software Excel. Jadi makanya teman-teman itu bisa ada yang disangkut-pautkan. Walaupun satu atau dua itu tidak apa-apa tapi setidaknya ada yang bisa disangkut-pautkan supaya HR tuh bisa mikir oh dengan skill dia yang seperti ini itu bisa juga kok dimasukkan sebagai kandidat di perusahaan ini. Kayak gitu. Yang terakhir mendeskripsikan diri secara positif. Jadi maksudnya hal-hal positif yang ada pada diri kita yang bukan negatifnya. Kayak misalkan skill-skill kita yang bagus dan tidak usah menampilkan skill kita yang sebetulnya tidak bisa menjual. Kayak misalkan kalau skill yang tidak bisa menjual misalnya kita hanya misalnya kita pekerja keras atau kita punya motivasi yang tinggi itu kan sebetulnya skill-skill yang tidak harus dicantumkan sebetulnya. Karena tidak ada ukuran khusus yang bisa dilihat. Itu hanya dari omongan saja. Next. CV-ETS dan non-ETS ini juga ini banyak banget perbedaannya. Kita bakal coba langsung lihat dari word-nya. Mungkin dari penitnya boleh dibuka yang word-nya. Kita buka yang non-ETS dulu ya. Baru nanti yang CV-ETS. Yang word ya. Jadi setelah ini nanti kita bedah CV ya. Ada berapa orang untuk yang bedah CV? Sudah dipilih oleh panitia mbak dua orang. Dua orang. Oke. Oke. Oke di ke atas. oh ini yang ngetes ya. Boleh buka dulu yang non-ETS. Ada yang satu sama duanya. Oke. Sudah ada? Oke. Ini mbak. Ada yang contoh CV non-ETS. Ada nggak ya? Kalau nggak salah saya kirim empat kemarin. Atau kalau nggak ada bisa dari saya boleh. Oke. yang non-ETS ada sih. Ini udah kirim sih. Oke. Boleh di zoom sedikit? Oke. Nah jadi ini mungkin teman-teman udah terlihat kalau untuk yang CV non-ETS di sini sebetulnya ada juga yang pakai hitam putih tapi di contoh aku yang satu lagi itu ada yang pakai warna juga nanti kita bakal lihat juga. Untuk yang di CV ini boleh di ini nggak di zoom lagi jadi di full screen. udah nggak bisa ya? Oke. Gak apa-apa. Oke. Jadi untuk yang dari CV non-ETS ini itu kan tampilannya tidak yang seperti word dari atas ke bawah kayak gitu tapi memang bisa di kanan-kiri cuman sebetulnya di sini juga ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki ya. Jadi teman-teman ini bukan CV yang menurut aku bukan CV yang bagus gitu. karena masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Dari personal information di sini juga sebetulnya ada hal-hal yang tidak perlu dicantumkan. Mungkin aku mau coba tanya juga nih biar interaktif ya. Kira-kira dari personal information ini apa hal yang tidak perlu dicantumkan di CV? Boleh di chat aja atau mungkin mau on mic juga boleh sih. Mungkin di scroll ke bawah sedikit ya. Agak kepotong. Nah oke. Ada yang bisa jawab? agama, religion, marital status, religion, nationality, religion. Oke. Kebanyakannya religion, age, marital status, place and date of birth. Oke. Oke. Jadi ini aku sudah cukup mencakup semua ya. Jadi betul dari region religion ya. Maksudnya atau agama itu tidak harus selalu dicantumkan. Karena jarang sekali perusahaan yang oh kamu harus dari agama Islam. Oh kamu harus dari agama Kristen. Tapi ada juga gitu perusahaan yang memang oh dia memang harus dari agama Islam. Oh dia harus dari agama Kristen. Ada. Tapi kalau misalkan perusahaannya ini perusahaan yang umum ya yang tidak ada kata-kata mungkin membawa-bawa agama gitu ya. Sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Kayak gitu untuk religion. Terus yang kedua itu gender. Kalau gender itu sebetulnya tergantung juga. Kalau misalkan memang dicantumkan boleh. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jadi optional saja. Untuk yang age di sini juga itu tergantung. Age-nya di sini sebetulnya kalau misalkan di kualifikasinya itu ada maksimal usia 27 tahun. Nah itu baru boleh dicantumkan di age-nya. Terus yang selanjutnya marital status. Ini juga menikah atau belum menikah. Ini bisa dibilang opsional juga tergantung dari kualifikasi. Kalau misalkan kualifikasinya jangan menikah atau belum menikah ya. Itu baru kita cantumkan. Tapi kalau misalkan tidak ada kualifikasi tersebut itu mending tidak usah. Kayak gitu. Dan nationality ini juga nationality tergantung lagi. Kalau misalkan biasanya untuk di perusahaan BUMN atau misalkan kita mau melawat CPNS itu biasanya harus warga negara Indonesia. Tapi kalau untuk di swasta rata-rata untuk yang asing itu boleh. Jadi tergantung dari si perusahaannya. University ini kalau bisa cantumin di bagian pendidikan. Jadi bukan di personal information. Untuk majornya juga sama di bagian pendidikan. Jadi sebetulnya yang paling penting menurut aku untuk di personal information itu harusnya nama terus kalau umur umur juga tergantung tadi nama dan juga untuk tanggal lahir ini juga baiknya tidak apa-apa dicantumin saja karena itu supaya bisa tahu kalau misalkan ada kualifikasi yang memang mengharuskan maksimal usia. Dan biasanya untuk personal information itu digabungkan dengan kontak. Kalau di sini kan kontak dibisah tapi kalau misalkan mau dipisah boleh kalau mau disatukan boleh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin CV ATS itu biasanya personal information dengan si kontak itu disatukan di paling atas. Jadi supaya tidak terlalu banyak memakan space dari si CV-nya. Karena di sini juga si CV-nya ini ada empat halaman. Teman-teman bisa lihat di atas ada empat halaman. Jadi makanya menurut aku ini sangat tidak direkomendasikan kalau misalkan CV-nya sangat banyak sekali halamannya walaupun memang dia banyak banget pengalamannya. Tapi itu banyak hal-hal yang sebetulnya masih bisa kita padatin lagi. Kayak gitu. Sampai maksimal dua halaman aja cukup gitu kan. Nah, terus bisa ke bawah lagi mungkin ada software skills. Nah, di sini aku mau tanya juga kira-kira apa yang salah dari si software skill ini. Boleh di-chat lagi. Ada yang tahu? Apa yang salah dari si software skill ini? Oke. skala bar grafisnya. Pakai progress bar tidak bisa diukur. Indikator. Grafis. Oke, indikator. Harusnya pakai angka bisa diukur. Betul. Oke, ini sudah cukup mencakup juga. Jadi untuk di software skills ini sebetulnya memang kalau bisa tidak perlu software skill tapi lebih ke hard skill saja karena tergantung juga sebetulnya kalau misalkan memang kita melamar ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan banyak kualifikasi software mungkin di sini karena dia teknik pertambangan itu masih tidak masalah tapi kalau untuk di kualifikasi yang lain di perusahaan yang lain lebih baik ditulisnya hard skill maupun soft skill atau kompetensi saja tidak masalah. Untuk yang salahnya di sini memang betul yaitu bar jadi kalau misalkan teman-teman pakai bar kayak gini kan kurang bisa melihat secara jelas oh kemampuan Microsoft Office dia dengan 4 bar ini itu maksudnya berapa persen apakah dia memang jagokah atau mungkin yang putihnya ini yang menjadi patokan gitu bukan yang birunya gitu kan jadi tergantung dari persepsi si HR-nya kan takutnya jadi salah persepsi juga jadi makanya lebih baik pakai persentase yang betul gitu misalkan Microsoft Office berapa persen atau kalau misalkan teman-teman tidak mau pakai persentase itu juga boleh gitu yang penting kita cantumkan aja oh kita punya skill Microsoft Office gitu kan tapi kita menyadari bahwa memang kita punya skill di situ tuh yang memang cukup tinggi gitu jadi kalau misalkan kita merasa oh kita punya skill auto-cad-nya rendah nih yaudah lebih baik gak usah dicantumkan karena takutnya jadi bumerang buat teman-teman juga takutnya nanti saat interview ditanya takutnya nanti saat interview user juga ditanya gitu kan ada tes praktek dan tes teknisnya juga jadi makanya lebih baik di skill ini cantumkan yang memang bisa menjual yang memang kita betul-betul bisa juga gitu kan jadi untuk yang salahnya di bar-nya betul ya tadi kata ayumatresi oke terus kita kebawah lagi dari other skills-nya good communication able to work under pressure terus juga highly motivation good interpersonal open to learning able to operating total system able to operating GPS oke jadi disini yang sebetulnya tidak perlu dicantumkan adalah good interpersonal dan juga highly motivation gitu ya karena itu mungkin sama able to work under pressure juga itu tidak terlalu bisa diukur gitu ya kalau good communication itu sebetulnya masih bisa untuk dilihat nanti ketika interview kan oh cara berkomunikasi dia bagus nih gitu kan tapi kalau yang motivasi atau mungkin cara bekerja dia bisa dibawah tekanan gitu kan atau mungkin good interpersonal juga sebetulnya tidak bisa yang langsung dilihat dalam sekali aja gitu jadi memang harus dibuktikan oh dalam berapa bulan nih dia memang betul-betul bagus nih good interpersonalnya gitu kan jadi makanya kalau hal-hal yang tidak bisa diukur yang mungkin ambigu istilahnya yang tidak bisa dibuktikan secara jelas lebih baik tidak usah dimasukkan kalau misalkan able to operating GPS total station itu bisa dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman dia yang ada dicantumkan di CV-nya tersebut gitu kan jadi cantumkan aja yang memang bisa yang bisa dibuktikan secara jelas ya oke di next lagi ke bawahnya atau mungkin sebelah kanan ya berarti ke atas lagi mungkin oke nah disini formal education karena sebetulnya disini dia sudah punya pengalaman kerja yang banyak jadi saran saya itu lebih baik tuliskan pengalaman itu di paling atas jadi untuk yang education lebih baik tulisnya di paling bawah aja karena sejujurnya untuk seorang HR saat melihat CV itu paling pertama dilihat adalah si pengalamannya gitu untuk yang experience ya tapi kalau untuk yang masih fresh graduate itu memang yang dilihat education dulu baru nanti mungkin pengalaman magang segala macam gitu tapi memang walaupun fresh graduate juga tetap balik lagi itu bisa disimpan di paling atas untuk yang pengalaman magang pengalaman volunteer dan sebagainya karena itu bakal lebih menjual istilahnya gini apa yang paling bisa menjual itu disimpan di paling atas gitu jadi urutannya seperti itu tergantung dari skala prioritas oh yang paling atas yang paling penting sampai yang kurang penting sampai yang tidak penting istilahnya cuman kalau tidak penting mungkin gak usah dicantumkan di CV tapi lebih ke yang kurang penting aja gitu jadi makanya di formal education ini bisa disimpan di paling bawah kita ke bawah lagi internship nah internship ini sejujurnya ini bisa disimpan di bawah karena dia punya pengalaman kerja profesional yang sebetulnya dia pengalamannya udah banyak banget gitu jadi untuk internship simpannya di bawah pengalaman kerja gitu cuman disini aku mau bahas juga dari segi formatnya dulu ya kalau untuk internship itu dia cantumin Mei sampai Juni 2018 that's this program at PT Mahakam Sumberjaya terus juga judulnya dicantumkan dan summary-nya dicantumkan juga rangkumannya ini bagus sebetulnya dari penjelasan dia dia mencantumkan apa sih yang dia dapat selama dia magang di PT Mahakam Sumberjaya nah ini contoh yang bagus juga untuk menulis penjelasan dari si pengalamannya ya jadi untuk yang pengalaman magang biasanya kan lebih ke penelitian mungkin atau juga biasanya PKL gitu ya atau mungkin kayak KKN kayak gitu itu juga sebetulnya kan lebih kayak divisi-divisi ya bukan yang kayak kita magang HRD ada job desk khusus enggak kan biasanya kalau anak magang itu memang lebih ke kita masuk divisi HRD terus kita bantu dan segala macam jadi lebih baik dirangkum aja gitu tapi kalau misalkan mau dibikin poin-poin penjelasannya itu juga boleh lebih bagus tapi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang banyak banget nih daripada menghabiskan space DCV lebih baik kita rangkum seperti ini di summary-kan kayak gitu ke bawah lagi nah ada work experience-nya disini main engineer PT Bunaya Alam Santosa Mining Consultant dari Januari sampai March 2019 job desk-nya visibility study report dan segala macam terus disini ada juga main point engineer PT Success Harmony Energy Sejati disini tuh sebetulnya yang aku lihat malah lebih sedikit ya work experience-nya jadi kayak misalkan dia tuh pernah jadi main engineer tapi dia job desk-nya tuh kayak cuman poin-poin kayak gini aja gitu padahal sejujurnya ya lebih baik dia tuh lebih menonjolnya menonjolkannya di work experience aja dibandingkan di magangnya karena di magangnya dia lebih banyak penjelasan dibandingkan yang pengalaman kerja sesungguhnya gitu kan jadi kalau bisa untuk yang di pengalaman kerja gitu ya itu lebih baik dibuat poin-poin tapi di poin-poin ini tuh dijelaskan secara lebih rinci sedikit tapi jangan terlalu bertele-tele jadi kalau misalkan mau dijelasin boleh lah misalkan sampai lima kata gitu ya atau mungkin sampai dua baris ke bawah itu gak masalah yang penting itu sangat menggambarkan oh pekerjaan teman-teman sebagai main engineer di perusahaan sebelumnya itu seperti apa sih gitu karena sejujurnya itu yang paling menjual dibandingkan teman-teman hanya mencantumkan oh main engineer terus udah gitu karena kan main engineer di berbagai perusahaan itu pasti berbeda-beda kayak HR di perusahaan A perusahaan B pasti HR-nya juga beda gitu kan jadi makanya si HR-nya tuh pengen tahu nih oh pengalaman kerja kamu sebagai main engineer di perusahaan sebelumnya tuh kayak gimana aja sih gitu karena pasti berbeda gitu kan kita ke bawah lagi main plan engineer ini sama juga terus job desk-nya nah disini dia yang untuk pengalaman yang kedua dia udah bagus nih untuk yang pertama dia masih sedikit tapi untuk yang kedua dia cukup bagus job desk-nya ada dijelasin lagi gitu dalam bentuk kalimat gitu jadi sebetulnya untuk di job desk-nya ini jangan yang hanya poin-plek-plekan poin aja misalnya kalau seorang HR ini rekrutmen seleksi terus absensi training dan segala macam jadi bukan hanya disebutkan rekrutmen-nya aja tapi disebutkan rekrutmen-nya seperti apa oh melakukan rekrutmen dalam mungkin 4 bulan sebulan 4 kali gitu ya terus juga melakukan rekrutmen untuk posisi level manager ke atas misalnya jadi dijelasin seperti itu lebih rinci cuma tidak terlalu berteletele kalau misalkan yang seperti ini ini udah cukup bagus menurut aku jadi dia sudah menjelaskan dari segi planning daily dan weekly mining activities-nya seperti apa control and monitoring-nya juga seperti apa terus juga project planning-nya seperti apa jadi dia sudah menjelaskan cuma yang tidak terlalu panjang ini juga udah cukup bagus menurut aku terus kita geser ke yang kanan ada training nah training ini tergantung kalau training-nya ini maksudnya training pelatihan kah atau dia mengikuti online course atau apa tapi kalau misalkan memang si training ini yang betul-betul bisa mengarah ke pekerjaan yang dia lamar misalnya dia akan melamar ke mining engineer ya terus dia di training-nya juga ada sertifikat underground coal mining ini sangat-sangat menjual banget jadi pelatihan yang memang sangat-sangat linier sangat-sangat nyambung dengan pekerjaan yang di lamar itu bisa dijelasin juga oh dalam di training-nya ini dia mempelajari apa aja sih oh dari misalkan dari underground coal mining dia mempelajari cara-cara untuk safety mining misalnya di bawah tanah gitu kan atau juga dia bisa mempelajari art-art gerat misalnya itu jelasin juga poin-poinnya apa aja di training-nya karena di training pun kita kan nggak tahu kalau cuma dicantumin judulnya aja kita nggak tahu seorang HR itu nggak tahu apakah yang dipelajarinya itu apa aja gitu kan karena pasti berbeda-beda juga tiap pelatihan punya kurikulumnya terus labusnya masing-masing gitu ke bawah lagi ini sama juga ya untuk yang underground coal mining terus juga dia ada geominerva dan sebagainya terus yang ke bawahnya ada laboratory assistant disini juga dia udah cukup bagus mencantumkan sebagai aslab geology of environment practice gitu ya terus juga job desknya dicantumkan juga dan tidak terlalu panjang karena sejujurnya kalau dia sudah punya pengalaman yang profesional tadi yang sudah sangat bisa menjual untuk yang aslab ini itu hanya sebagai pendukung aja hanya sebagai yang supportnya aja sama kayak pengalaman magang pengalaman magang cuma sebagai yang pendukungnya aja nggak usah terlalu detail gitu tapi kalau misalnya teman-teman yang masih first graduate ya nggak apa-apa di bagian magangnya itu yang ditonjolkan berarti bakal lebih panjang penjelasannya bakal lebih rinci juga gitu next job freelance ini nggak apa-apa dibuat poin-poin kayak gini karena itu sebagai pendukung aja field experience juga di sini exploration excursion PT Mas Rusiyati Abadi summary-nya sebagai geological mapping geophysic method oke ini pengalaman di lapangan maksudnya biasanya untuk proyek-proyekan kalau di pertambangan itu ada memang saat jadi mahasiswa ya atau mungkin setelah lulus itu biasanya mereka proyek-proyekan kayak gitu jadi untuk yang pengalaman di proyek ini juga sepedulnya itu bisa sangat menjual jadi kalau misalkan mau dijelasin lebih detail itu boleh banget tapi kalau nggak juga nggak apa-apa karena kita fokusnya ke pengalaman yang betul-betul kita menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak di perusahaan yang pernah kita kerja di situ gitu ya jadi tergantung kalau misalkan teman-teman ingin menjualnya di bagian magang berarti tonjolkan di bagian magang berarti lebih rinci kan di bagian magangnya lebih dijelasin lagi di bagian magangnya tapi kalau misalkan teman-teman ingin menonjolkan di bagian akademik berarti di akademiknya oh di akademik ini saya jurusan apa IPK-nya berapa apa aja yang kita udah dapat selama menjadi mahasiswa di fakultas tersebut gitu ya apakah penelitiannya mungkin bisa linear dengan si pekerjaan yang kita lamar atau kita punya pengalaman pertukaran pelajar atau kita punya pengalaman lomba dan sebagainya itu bisa ditonjolkan di bagian akademik gitu nah untuk yang organisasi di sini dia pernah sebagai supervisory board gitu ya dari Hima HMTP Unisba gitu ya dan job desknya fostering a set of work program for the period 2018 sampai 2019 kayak gitu jadi kalau untuk di organisasi ini dia gak masalah banget bikinnya lebih singkat karena memang dia sudah banyak pengalamannya di yang lain ya gitu terus next lagi ini masih ada kayaknya di bawah ini yang salah juga padahal di atasnya masih kosong tapi dia cantuminya di bawah gitu ada commit di sini ke bawah lagi mungkin dia sebagai ketua dari student mining competition oke ini menjadi hal-hal yang menjual juga karena dia ikut lomba di bagian pertambangan ya yang memang bisa menjual untuk posisi dia sebagai main engineer gitu jadi makanya untuk yang di pengalaman ini harusnya disimpannya di paling atas tadi ya kalau bisa sih sebelum atau di bawahnya setelah pengalaman kerja itu gak masalah gitu jadi kalau misalnya dia mau cantumkan pengalaman kerja terus juga yang commit ini terus juga pengalaman magang gak masalah jadi yang penting kita urutkannya dari yang paling terpenting sampai yang paling kurang penting gitu terus di sini hobi hobi ini juga sebetulnya gak terlalu penting karena dia udah panjang banget CV-nya jadi gak usah dicantumkan tapi kalau misalkan teman-teman merasa CV-nya ini masih kosong itu gak masalah cantumin hobi tapi hobinya ini kegiatan yang produktif yang memang bisa nyambung juga sama si posisi yang dilamar kayak gitu dan untuk yang materanya ini gak usah juga karena kalau CV itu kan bukan apa ya bukan dokumen sah gitu bukan dokumen yang harus disepakati oleh kedua belah pihak atau segala macam karena CV ini hanya sebagai data aja gitu kalau untuk materanya itu nanti lebih ke offering letter aja gitu ya kalau di CV gak usah gitu nah untuk penatangan juga ini gak usah juga ya karena takutnya kita mendapatkan HR yang mungkin tidak bertanggung jawab yang itu mungkin perusahaan bodong dan segala macam gitu ya jadi makanya untuk saat kita memberikan berkas administrasi gitu ya itu hati-hati banget jangan ngasih data-data yang personal banget misalnya kita langsung ngirim KTP langsung ngirim KK gitu kan atau ngirim akta kelahiran dan segala macam karena sebetulnya untuk di awal-awal seleksi itu tidak perlu data-data seperti itu kita cukup butuh CV dan portfolio aja itu sudah cukup membantu untuk screening CV gitu ya untuk screening di seleksi awal gitu jadi kalau misalkan ada perusahaan Kak kalau misalkan ada yang harus ngirim KTP sama KK gimana gitu kan kita lihat dulu aja perusahaannya kalau misalkan perusahaannya memang yang betul punya website yang profesional ada website yang sudah terjamin aman atau juga kita sudah riset nih perusahaannya lokasinya dimana gitu kan udah pasti ada lokasinya nih udah ada kantornya nah itu nggak apa-apa tapi kalau misalkan kita yang masih belum yakin kita asal kirim CV ke banyak perusahaan gitu kan itu yang jadi masalah karena sekarang banyak disalahgunakan KTP itu buat ya mungkin pinjol gitu kan jaman online dan segala macam jadi harus hati-hati banget karena kita nggak tahu sekarang di link-in aja udah banyak kayak misalnya luangan palsu ya atau luangan yang dari perusahaan-perusahaan yang hanya untuk mencari apa namanya mencari keuntungan dari si pesertanya kayak gitu oke mungkin bisa dibuka lagi CV yang selanjutnya yang CV non-ITS oke oke ini yang CV-ITS ya boleh lihat yang non-ITS nggak ya satu lagi yang PDF oke terima kasih udah ada yang PDF kalau nggak salah dokumennya maaf Mbak kemarin yang non-ITS cuma satu file aja kalau di saya udah kirim yang PDF juga nih yang foto itu iya yang foto foto sama PDF oke oke ini bisa di zoom lagi oke nah jadi disini tuh sama juga ya sebetulnya CV non-ITS cuman dia lebih keada warnanya gitu jadi ada desainnya yang menurutanku ini lebih enak untuk dilihat dibandingkan yang tadi jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin CV non-ITS itu pertimbangkan dari segi warnanya juga dari segi penempatannya juga jangan sampai yang numpuk gitu ya yang kelihatannya kecil-kecil dan segala macam karena walaupun desain tidak atau tidak terlalu penting ya itu juga tetap kita kan memperhatikan psikologisnya si HR kalau misalnya kita ngeliat CV kita jangan nggak enak dilihat apalagi HR-nya gitu jadi makanya harus perhatikan dari segi warna lebih baik pakai warna-warna yang netral banyak juga yang nanya Kak kalau misalnya pakai warna bagusnya warna apa ya kalau rekomendasi aku pakai warna abu-abu kayak gini atau warna biru itu yang lebih netral dan lebih enak untuk dilihat karena dari segi psikologis warna-warna biru atau abu atau putih itu bakal lebih kelihatannya itu lebih memberikan apa ya memberikan gambarnya secara positif lah gitu karena itu tergantung dari kondisi mood juga sebetulnya cuman kalau misalkan kita ngomongin dari psikologisnya warna biru itu bisa mempengaruhi mood dia juga gitu jadi makanya yang direkomendasikan sama berbagai HR juga di tempat lain kalau warna-warna yang lebih netral yang lebih kalem gitu ya yang tidak ngejreng warnanya itu bakal lebih enak untuk dilihat gitu terus untuk dari fotonya disini udah bagus kalau yang tadi kan gak ada fotonya nah banyak juga yang tanya Kak kalau misalkan pakai foto apakah boleh atau enggak gitu kalau foto ini tergantung tapi kalau misalnya teman-teman merasa tidak pede dengan foto teman-teman itu gak masalah banget gak dicantumin di CV ya tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa oke foto aku bagus nih oke gak apa-apa dicantumin aja gitu jadi tergantung persepsi teman-teman aja sih dan tergantung dari kualifikasinya ya kalau misalnya kira-kira si perusahaannya ini yang betul-betul kayak perusahaan besar gitu ya itu biasanya tidak harus mencantumkan foto tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang masih berkembang biasanya ya mereka juga masih pakai CV yang non-ITS kan jadi gak apa-apa kalau misalnya kamu pakai foto boleh banget gitu karena memang di foto ini menjadi subjektif ya sebetulnya takutnya ya untuk jadi bias lah gitu tapi kalau misalnya pakai itu menurut aku juga bakal jadi bagus sih penilaiannya kalau misalkan teman-teman merasa fotonya juga memang bagus gitu rapi dan menggambarkan dari teman-teman ini kayak berbibawah lah gitu itu juga bakal jadi penilaian sebetulnya tapi kalau misalnya teman-temannya yang gak pede lebih baik gak usah dicantumkan terus dari profile juga disini ada bird ada address ini juga kalau misalkan teman-teman bagian yang alamat ya itu cantuminnya hanya kota dan nationality gitu tapi kalau misalnya gak dicantumkan nationality itu gak masalah juga tapi cukup di kota dan kode postnya aja yang penting si acarnya tahu oh teman-teman itu dari kota Bogor misalnya jadi gak usah alamat lengkap itu gak usah karena takut disalahgunakan balik lagi ya ke yang tadi terus juga untuk yang bird ini juga gak masalah tergantung opsional untuk yang kontak disini ada phone email udah bagus terus juga ke bawah lagi untuk yang skill sama seperti tadi harusnya pakai persentase nah tapi disini dia untuk yang mining engineer ya dia educationnya disimpan di paling atas dan dia cantumin sampai SD itu yang tidak perlu dicantumkan karena sebetulnya untuk yang education cukup sampai SMA itu udah paling minimal banget gitu ya untuk yang training dan research disini dia itu melakukan lebih kayak proyekan ya ada kerja praktek ada juga training yang memang pelatihan ada pendidikan karakter jadi dicantumin semua nih dalam training dan research disini sebetulnya kalau untuk yang training untuk pendidikan karakter ini gak masalah disatukan tapi kalau untuk yang kerja praktek disini lebih baik menurut aku dipisahin aja karena walaupun memang termasuk ke research penelitian tapi di kerja praktek ini juga bisa masuk ke pengalaman magang karena kerja praktek itu mirip dengan magang mirip dengan PKL yang itu bisa sebetulnya menjual karena dia sudah terjun ke dunia kerja walaupun masih anak magang walaupun masih kerja praktek jadi lebih baik dipisah aja supaya si acara itu ngeh oh dia punya pengalaman kerja praktek coba ke bawah lagi organization experience terus ke bawahnya lagi ada pengalaman ini gak habis ya cuma satu oke jadi dia belum ada pengalaman kerja yang bisa dijual pengalaman profesional jadi memang baiknya tadi kerja praktek disimpan di paling atas baru di bawahnya training and research baru di bawahnya organization experience cuman disini tuh kalau teman-teman lihat CV-nya masih agak kosong juga ya disebelah kiri masih agak kosong jadi kalau bisa teman-teman bisa cantumkan rekomendasi atau referensi rekomendasi atau referensi ini tuh seperti dari atasan teman-teman atau kalau misalkan masih kuliah itu bisa rekomendasi dari dosen wali atau dosen pembimbing jadi disitu tuh dicantumin kontak dari dosennya atau bisa juga kayak kalau rekomendasi yang ada di link-in kalau teman-teman pernah lihat di link-in itu ada rekomendasi yaitu biasanya kayak testimoni lah oh kita ini kerjanya bagus nih gitu kan itu juga boleh dicantumkan tapi kalau misalkan terlalu panjang boleh cantumin kontaknya aja kontak dari atasan teman-teman atau dulunya dosen walinya siapa supaya si acar bisa menghubungi teman-teman atau menghubungi kontak yang ada disitu untuk memastikan apakah memang betul yang ada di CV itu betul-betul real atau hanya manipulasi aja ya gitu boleh coba di next lagi lihat ke atas nah disini mungkin organisasinya memang tadi ya itu lebih hanya poin-poin aja dia pengalaman organisasinya itu hanya cantumin kayak jobless-nya aja bukan jobless maaf untuk titelnya aja tapi dengan tahunnya gitu ya tanpa menjelaskan si jobless-nya apa padahal sebetulnya kalau CV yang masih kosong ini masih banyak banget hal yang sebetulnya bisa ditambahkan lah gitu kita bisa sekreatif mungkin kita bisa improvisasi aja gitu ya supaya si CV-nya itu nggak terlihat kosong gitu walaupun kita memang belum punya pengalaman kerja gitu tapi gimana caranya ya supaya CV-nya ini terlihat full gitu kan walaupun jangan terlalu full karena kalau terlalu full juga takutnya kelihatannya kecil-kecil tulisannya atau bertele-tele gitu jadi yang bisa ditambahkan di CV ini adalah pengalaman organisasi tadi dijelasin jobless-nya apa aja terus juga highlight apa yang bisa dijual dari si pengalaman organisasi ini kayak gitu mungkin dia sebagai ketua oh jadi ketua ini dia pernah mengkonsepkan acara dia pernah mengatur-ngatur anggota gitu kan itu juga sangat bisa menjual di mata HRD kayak gitu mungkin untuk CV yang non-ETS seperti itu kita coba lihat CV yang ETS sebenarnya perbedaannya dari mana aja sih gitu kan untuk yang ETS tadi yang pertama dua aja ya yang pertama karena ada dua ini yang kedua ya boleh yang pertama dulu kalau CV yang kedua tadi itu nggak bakal aku jelasin ya karena lebih ke formatnya aja itu teman-teman nanti boleh mungkin minta ke panitia juga karena aku bakal kasih formatnya jadi teman-teman nanti tinggal isi aja kalau misalkan mau buat CV ATS gitu nah aku bakal kasih lihatnya yang disini karena ini lebih ada penjelasannya buat teman-teman nah yang pertama disini juga ada foto ya tadi kalau untuk yang CV ATS kedua itu nggak ada fotonya kalau tadi teman-teman lihat sekilas ya itu nggak ada fotonya jadi untuk CV ATS memang menurut aku lebih baik nggak ada foto gitu cuman opsional juga kalau misalkan mau pakai boleh tapi kalau nggak nggak masalah gitu terus nama lengkap di bawah fotonya ada nama lengkap kita beserta gelarnya ya terus yang di bawah ini ada kota Bandung Jawa Barat kode postnya terus juga nomor handphone email dan link in gitu ya atau mungkin teman-teman punya website sendiri boleh banget dicantumin disini itu tergantung dari kualifikasi kalau misalkan mengharuskan ada portfolio yaudah cantumin website portfolio teman-teman terus ditentang saya atau personal statement atau resum summary itu dicantumkan rangkuman dari seluruh kemampuan kita seluruh kompetensi kita seluruh pengalaman kita jadi di resum summary ini ya di yang paling atas ini itu tuh mencakup satu per tiga dari isi CV gitu jadi makanya ketika HR yang mungkin dia terlalu banyak melihat atau men-screening CV gitu ya kalau misalkan teman-teman emang bikin CV ETS nih tapi yang ngeliatnya tuh secara manual misalnya gitu kan kita nggak tahu juga nah biasanya kalau yang yang paling dilihat adalah di yang paling atas jadi makanya kenapa tadi aku bilang pengalaman harus dicantumin di atas supaya itu bisa langsung terlihat sama si HR-nya jadi untuk yang di resum summary ini juga sama harus cantumin di paling atas supaya si HR-nya ini ketika baca resum summary udah langsung mencakup semua si CV-nya gitu jadi yang di bawah-bawahnya ini hanya sebagai pendukung aja kalau misalkan dari resum summary-nya udah tertarik ya si HR-nya itu biasanya bakal langsung baca sampai bawah tapi kalau misalkan di resum summary-nya udah nggak tertarik yaudah langsung di skip aja pindah ke CV yang lain kayak gitu jadi makanya penting banget di resum summary ini apanya sih yang mencakupnya gitu kan nah yang di highlight warna kuning ini 5 sampai 10 kalimat atau lebih jadi dalam resum summary ini harus mencakup 5 sampai 10 kalimat atau lebih yang tidak terlalu banyak sebetulnya mungkin lebih disini cuma maksimal 12 lah gitu jadi kalau bisa dibikin 4 baris kayak gini aja ya atau 3 baris juga nggak apa-apa jadi untuk CV-nya ini itu sudut pandang orang ketiga jadi maksudnya dalam penulisan katanya bukan menggunakan kata saya atau aku gitu ya disini kan langsung jelasin HR generalis dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dalam mengelola rekrutmen karyawan dan segala macam jadi dia tidak menulisnya itu nggak seperti ini saya adalah seorang HR generalis nih dengan pengalaman lebih dari 2 tahun jadi nggak pakai kata saya jadi makanya sudut pandang orang ketiga terus selanjutnya mengandung identitas pengalaman dan skill identitas di sini tuh lebih kayak titul ya oh dia ini punya pengalaman HR generalis nih berarti dia cantuminya HR generalis dengan pengalaman lebih dari 2 tahun gitu ya itu pengalaman dia dengan dalam melola rekrutmen karyawan employee benefit orientasi karyawan proses manajemen kinerja dan sebagainya itu adalah si job desk dari pengalaman dia sebagai HR generalis tuh ngapain aja gitu kan oh dia rekrutmen nih oh dia punya pengalaman mengurusi employee benefit karyawan nih gitu kan jadi makanya itu dicantumkan di bagian resumnya gitu supaya si HR tuh tau oh teman-teman punya pengalaman dulu nih sebagai HR tuh ngapain aja gitu kan yang terakhir juga merupakan 1 per 3 dari CCV tadi juga nah tapi di resum summary ini itu teman-teman bisa cantumin kayak pendidikan teman-teman misalkan seorang lulusan psikologi dari UNISBA yang saat ini bekerja sebagai HR generalis di mining industry dengan pengalaman 2 tahun dengan dalam mengelola rekrutmen karyawan employee benefit orientasi karyawan dan segala macam mungkin itu untuk yang kalau teman-teman memang pengen menjelaskan lebih rinci ya atau kalau misalkan teman-teman yang masih fresh graduate gitu ya bisa ditonjolkan di bagian pendidikannya kalau untuk di resum summary ini tapi kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja ini langsung aja oh sebagai HR generalis misalnya di bagian mining industry selama 2 tahun kayak gitu jadi tergantung dari kompetensi teman-teman gitu ya kalau misalnya terlalu panjang lebih baik gak usah dicantumkan karena kan maksimal 4 baris aja atau mungkin 5 baris ya supaya lebih efektif terus yang selanjutnya pengalaman kerja atau professional experience disimpan di paling atas kayak tadi ya ada PT-nya apa kotanya di mana terus juga sebagai apa staff HRD nih dari tahun berapa September 2019 sampai saat ini kayak gitu nah ini yang di highlight merah kenapa di highlight merah karena dia cuma poin-poin aja tanpa menjelaskan lebih rinci gitu ya jadi yang lihat lagi ke bawahnya ada highlight kuning disini disusun dari kerjaan yang paling baru dan menjual yang kedua jangan poin-poin aja tapi dijelaskan lebih rinci dengan bahasa yang lebih halus nih contohnya kalau misalkan teman-teman punya pengalaman job desknya ini penilaian karyawan nah penilaian karyawan ini seperti apa gitu melakukan analisis dari observasi hasil kinerja karyawan dengan menggunakan key performance indicator dan sebagainya jadi dijelasin oh kamu ketika dulu menseleksi karyawan rekrutmen karyawan dulu tuh ngapain aja kayak tadi misalkan saya melakukan screening CV saya melakukan interview kepada kandidat dan juga saya melakukan riset-riset dari kandidat tersebut misalnya itu penjelasan dari si job desknya tersebut jadi jangan hanya oke job desknya rekrutmen penilaian karyawan terus juga evaluasi dan sebagainya jadi jangan poin-poin aja kalau misalkan teman-teman pengen menonjolkan di bagian pengalaman kerja ke bawah lagi pengalaman magang atau internship ini sama formatnya kayak pengalaman kerja ke bawah lagi untuk pendidikan tuliskan nama universitas ya disini ada fakultasnya juga dan untuk IPK disini optional juga makanya di highlight kuning juga kalau IPKnya rendah gak usah dicantumkan kalau gak pede ya kalau misalkan teman-teman memang besar itu bisa jadi nilai plus juga terus SMA cantumin juga nih misalnya jurusan IPA terus juga disini mengadakan kegiatan perlombaan class meeting terus juga lulusan terbaik dengan UN sekota Bandung misalnya jadi makanya kalau teman-teman punya pengalaman di pendidikannya bagus pernah punya pengalaman lomba cantumin aja di bagian pendidikan itu gak apa-apa atau misalkan mau dipisah di bagian prestasi itu juga boleh tapi kalau menurut aku itu terlalu banyak makan space ya kalau di bagian prestasi kayak dipisah lagi tuh poin prestasi nah ini ada di bawah juga nih penghargaan atau prestasi itu jadi kalau misalkan teman-teman misalnya pengalaman lombanya sedikit yang tidak terlalu banyak banget masukinnya di bagian pendidikan tapi kalau misalkan memang prestasinya banyak gak masalah untuk dipisah gitu ya kebawah lagi pengalaman organisasi atau volunteering KKN atau PKL ini juga boleh disatukan atau boleh dipisah juga pengalaman magang pengalaman magang dulu di paling atas baru di bawahnya pengalaman organisasi gitu nah untuk yang pengalaman magang formatnya sama kayak tadi ya internship gitu ya tapi kalau untuk yang pengalaman organisasi ini juga cantumin kayak job desknya atau juga divisinya biasanya kalau untuk di untuk organisasi itu kan ada ketua ada juga mendahara sekretaris dan ada anggota ya nah kalau teman-teman yang sekiranya jadi anggota di organisasi lebih baik menurut aku gak usah dicantumkan aja karena itu jadi takutnya takut penilaian bias dari si HR-nya gitu takutnya HR-nya mikir kalau kamu cuma jadi anggota doang gitu kan padahal ya sebetulnya jadi anggota juga punya banyak job desk juga punya banyak hal-hal yang bisa meningkatkan skill juga gitu tapi lebih baik kalau misalnya jadi anggota untuk di bagian pengalaman ini gak usah dicantumkan gitu jadi kalau misalnya jadi ketua itu boleh banget karena bisa sangat menjual terus juga di sini kalau bukan jangan poin-poin aja sama kayak tadi ya terus skill apa aja yang sudah terasa dengan mengikuti organisasi nah maksudnya untuk yang skill yang sudah terasa ini ketika kita jadi ketua B misalnya kita bisa meningkatkan skill komunikasi bisa meningkatkan skill leadership itu bisa dicantumkan di sini jadi dijelasin aja ketika saya membuat konsep acara saya mengatur anggota itu sangat bisa meningkatkan skill leadership saya kayak gitu tapi gak usah pakai kata sayanya maksudnya jelasinnya oke dalam pengalaman menjadi ketua B bisa meningkatkan skill komunikasi dan skill leadership kayak gitu jadi gak usah pakai kata sayanya oke terus di bawah lagi penghargaan atau prestasi di sini ada fakultas dan juga ada unifnya terus juga mengikuti apa aja nih karya ilmiah atau duta kampus itu boleh dicantumin di prestasi kalau misalkan banyak gitu ya terus juga sertifikasinya ini bisa tergantung sertifikasinya apakah yang bisa menjual atau enggak tapi kalau misalkan sertifikasi ini yang tidak linear dengan posisi yang dilamar misalkan teman-teman mau lamar sebagai HR tapi teman-teman itu punya sertifikasi akunting itu kan gak terlalu nyambung sebetulnya jadi gak usah dicantumkan gitu ya tapi kalau misalkan yang sekiranya nyambung itu boleh dicantumin aja dan di sini juga cantumin kayak misalkan apa sih yang dipelajari di sertifikasinya oh di sini dipelajari software HRIS training karyawan dan manpower planning jadi kalau untuk di sertifikasi gak usah terlalu detail banget jadi cukup poin-poinnya aja kalau misalkan teman-teman punya banyak pengalaman ya oke mungkin untuk dari CV ETS sudah cukup kita bakal lanjut ke bedah CV ya ini yang untuk skill oke ini skill ini sebetulnya sama aja ya sama referensi kontak itu cantumin poin-poinnya aja atau mungkin mempake persentase itu boleh banget gitu jadi ini hampir sama kayak yang CV non-ITS tadi oke ini udah langsung masuk ke sesi udah CV ya kak ya untuk selanjutnya iya bener oke siapa nih yang mau dibedah nih CV-nya sebetulnya udah dipilihin mbak sama panitia kemarin udah ada G-formnya dan peserta udah pada ngumpulin juga mungkin bisa langsung masuk ke CV pertama oke ini ada CV dari mbak Kamila Nuril bisa mungkin bisa langsung direview aja mbak oke boleh di zoom lagi sedikit oke nah untuk Kamila disini ada Kamila ada orangnya iya halo mbak oke ini aku coba ini dulu ya nanti kalau misalkan ada yang ditanyain boleh di on mic aja oke kita coba lihat dulu nih dari fotonya kalau dari fotonya aku udah lihat bagus ya dia udah masukin formal lah gitu walaupun disini gak terlalu kelihatan bajunya apakah pake jazz atau pake blues ya aku kurang jelas ngeliatnya tapi gak apa-apa yang penting kalau misalkan dari kepala sampai yang bahu kayak gini itu gak masalah ya terus juga namanya ini Kamila Nuril Izzah kalau misalkan udah ada gelar bisa dicantumin pake gelarnya di belakangnya terus Specialist Degree of Geological Engineering dari UGM gitu ya dan untuk yang UGM ini memang betul disini untuk UNIF-nya tidak perlu pake bahasa Inggris walaupun disini CV-nya menggunakan bahasa Inggris ya tapi kalau untuk yang UNIF sendiri itu gak usah di-translate ke bahasa Inggris karena takutnya jadi salah arti gitu makanya kebanyakan HR juga tidak merekomendasikan untuk mentranslate ke bahasa Inggris untuk UNIF-nya ya tapi kalau untuk fakultasnya itu gak masalah terus disini juga udah bagus ada email-nya dan ada link-in-nya terus nomor handphone dan juga untuk kotanya cukup kotanya aja udah bagus dan kode POS oke kebawah disini Kamila Fresh Graduate Student Geological Engineering Gajah Mada with Excellent Academic Track Record terus juga punya interest di Petroleum and Mining Engineering Geological Topics nah disini udah bagus juga dia menjelaskan dia seorang Fresh Graduate dari Teknik Biologi terus juga dari UGM dan juga dia punya interest-nya di mana jadi makanya untuk di Resum Summary ini kita cantumin kayak latar belakang pendidikan skill kita apa terus juga kalau misalnya kita punya pengalaman magang cantumin job description juga apa yang menjadi interest kita apa yang menjadi kompetensi kita untuk di Resum Summary terus disini juga ada Education kebawahnya ada sebagai aku lihat dulu di poin-poinnya disini GPA-nya 3,6 ini bagus untuk dicantumkan terus interest-nya di Topic of Mining Engineering Geology dan Sedimentography jadi untuk yang di Education ini juga udah bagus dia punya pengalaman atau interest ya interest-nya disini di Mining Engineering dan Geology tapi kalau misalkan tidak dicantumkan juga gak masalah banget karena untuk yang ini udah mencakup di jurusan dia dan di Resum Summary-nya tadi jadi kalau misalkan gak dicantumin gak apa-apa terus juga untuk yang SMA-nya ini juga sama ini udah cukup bagus juga terus kalau oh ya oke mungkin untuk yang di Resum Summary-nya di bagian atas bisa dikasih judul ya Resum Summary jadi gak yang langsung plek Kamila blablabla kayak gitu jadi bisa dikasih judul aja terus yang di pengalaman organisasi disini ada anggota dari Public Relations ya ada tanggung jawabnya terus juga ada job desknya disini udah cukup bagus sih oke Guided College Student to get information from department tahunnya 2017 sampai 2020 oke disini udah cukup bagus gak terlalu panjang tapi dia sudah cukup menjelaskan karena sebetulnya disini juga kayaknya CV-nya coba boleh di ke paling bawah lagi dia udah udah mentok ya balik ke bawah lagi oke oh dia ada dua halaman ada berapa halaman ini untuk yang Kamila dua halaman ada dua oke dua halaman oke nah ini untuk yang work experience dia bisa simpan di paling atas ya ini untuk sebagai asisten ya asisten dari project ya oke ini juga ada yang asisten project juga di bawahnya nah ini bisa dicantumin di atas juga ya sebelum pendidikan karena dia bisa paling menjual sih terus dicoba ke atas lagi tadi belum selesai di bagian project nah untuk yang projectnya ini juga sama berarti ya untuk yang projectnya ini simpan di paling atas karena dia bisa lebih menjual juga terus juga disini udah dicantumin penjelasannya memanage arrangement of information with several series of major event gitu ya dia mengorganisir event gitu ya terus juga dicantumin successfully got the gold award among commit members jadi dia dicantumin kayak dia tuh berhasil gitu kan mendapatkan award dari si projectnya tersebut jadi makanya itu bagus banget udah dicantumin disini dan untuk tahunnya ini mungkin bulannya bisa dicantumin juga ya untuk disebelahnya nampain aja sedikit terus kebawah lagi kebawah lagi ada projectnya apa aja nah tapi untuk yang work experience disini aku mau lihat dulu ini pengalamannya apa yang membedakan dengan projectnya boleh kebawah lagi disini lebih ke aku mau tanya dulu sama Kamila ini untuk project yang di work experience sama yang project di atas perbedaannya apa ini apa diselenggarakan di dalam kampus atau gimana kalau untuk work experience itu saya lebih kerja sama terus ada financial gitu juga mbak jadi ada kerjasama yang berbayar dan itu dengan teman-teman dan instansi yang berkait dengan ya memang konstruksi begitu mbak oke kalau untuk yang di project ini lebih ke yang kampus ya iya lebih yang gak ada dapet salary kayak gitu ya iya gak ada oke berarti untuk yang work experience disini mungkin bisa disimpan di paling atas nanti baru di bawahnya bisa project gitu dan untuk dari penjelasannya disini juga udah sama kayak tadi dia menjelaskan tapi gak yang terlalu panjang karena disini juga udah cukup banyak ya sebetulnya pengalamannya walaupun project gitu ya tadi yang di atasnya itu tetap bisa menjual karena dari project juga itu sangat bisa meningkatkan skill juga gitu apalagi yang work experience disini walaupun projectnya memang berbeda dari yang tadi dia juga bisa menekatkan skill banget gini jadi makanya disini juga penjelasannya cukup dua poin aja gak apa-apa tapi dibikin kalimat seperti ini ini yang aku maksud tadi yang pas di CV non-ITS ya sama yang CV-ITS juga penjelasannya seperti apa nah penjelasannya seperti ini jadi dibikin kalimat dibikin deskripsi tapi tidak yang bertele-tele gitu ini cukup bagus nih terus yang di bawahnya volunteer work ke bawahnya ada ya oke koordinator subunit KKN oke disini juga udah bagus dibikin penjelasan terus member defable care UGM oke disini juga udah bagus mungkin disini kalau aku lihat nah menjadi member G ini kan disini learn standardization of disabled facilities ya tapi disini apa yang kamu dapat gitu sebagai member defable-nya kayak gitu jadi lebih ke selama menjadi member tuh apa aja sih selain belajar standar dari disabled facilitiesnya kayak gitu terus juga sebagai koordinator disini capable in communication coordinate arrangement of teamwork ini bagus oke tapi mungkin dari KKN ini apa yang didapatnya mungkin masih kurang menjelaskan ya jadi masih bisa ditambahin lagi mungkin satu atau dua tapi gak terlalu panjang ini udah cukup bagus juga terus untuk dari yang course-nya disini ada basin analysis atau basic ya ini ya maksudnya ya source rock and charging and introduction to carbonate non-metrics disini mungkin belum jelasin kayak dari course-nya ini dapetnya apa aja basic analysis basic sequence disini juga yang didapetnya apa aja mungkin jelasin aja sedikit ya karena udah terlalu panjang juga gak apa-apa disebelahnya aja dikasih titik dua yang saya dapet apa aja gitu kan misalkan poin-poinnya juga gak masalah gak usah digelasin secara rinci atau dideskripsikan gak usah tapi dibikin poin-poin aja gak apa-apa karena udah banyak banget nih pengalamannya terus skill-nya juga disini udah bagus gak usah dipakai bar gitu ya gak usah pakai presentasi juga gak apa-apa jadi cukup kayak gini aja tapi mungkin bisa dipisah ya untuk yang skill ini yang hard skill-nya mana sama yang soft skill-nya mana gitu disini lebih ke hard skill sih yang aku lihat gak ada yang soft skill-nya oke mungkin bisa ditambahin ya soft skill-nya sedikit aja sih yang memang bisa di bukan yang motivasi tinggi kayak tadi atau bukan juga kayak pekerja keras tapi lebih ke kayak leadership skill atau communication skill kayak gitu itu bisa dicantumin juga di sebelahnya terus juga honors and award disini juga udah bagus ya disini ada kalau untuk yang award disini juga cukup kayak gini aja sih udah-udah bagus terus juga scientific complication oke disini oke analysis engineering properties by AHP methods oke ini gak masalah ini udah cukup mencakup udah cukup menjelaskan juga tapi memang untuk yang di bagian urutannya aja sih yang bisa diperbaiki kalau untuk yang language disini juga udah cukup apa ya menjabarkan oke kamu native atau advanced gitu kan jadi mungkin bisa dikatasin lagi dikit kalau yang aku lihat dari CV ini ini udah sangat menggambarkan banget udah sangat bagus kalau untuk dimasukin ke CV ETS gitu ya balik ke atas lagi yang paling atas aja ya nah jadi mungkin yang kurangnya dari CV Camilla ini mungkin gelar terus juga di bawahnya pakai judul free sum summary gitu ya terus juga dari segi penggunaan warnanya ini udah bagus yang gak terlalu apa namanya yang gak terlalu mencolok gitu warnanya dan juga sebetulnya kalau untuk CV ETS kalau mau pakai hitam putih gak masalah karena takutnya ya kalau aku juga kan kurang tahu software dari berbagai perusahaan yang berbeda-beda itu seperti apa karena takutnya kan software-nya memang beda gitu jadi tidak bisa dipastikan oh di perusahaan ini apakah boleh pakai warna atau enggak jadi lebih baiknya kita cari amannya pakai hitam putih aja kalau mau yang ETS tapi kalau untuk yang CV non ETS itu gak masalah mau pakai warna gitu tapi kalau untuk yang ETS lebih baik diratain aja udah hitam putih dan juga formatnya baku kayak gitu terus juga untuk yang urutannya jadi untuk yang CV Camilla ini hanya dikit aja ya perbaikannya cuma digelar terus juga di urutan sama di judulnya tadi sama penjelasannya mungkin bisa ditambahin sedikit untuk yang award ya atau prestasi juga kayak gitu mungkin dari aku itu aja dari Camilla-nya ada yang mau ditanyain enggak karena ini udah cukup bagus menurut aku sudah cukup enggak sementara ini mungkin untuk sebenarnya untuk skill gitu apa kita itu menyesuaikan juga ya mbak kayak lu public speaking atau enggak memang sebaiknya yang soft skill itu perlu banget ditulis jadi untuk yang soft skill ini kalau misalkan kita mau lamar ke level managerial atau kita ke level yang bukan entry level maksudnya entry level itu yang level di bawah kayak staff biasa itu sebetulnya enggak terlalu harus tapi kalau misalkan kita mau melamar ke posisi yang lebih di atas supervisor kayak gitu itu lumayan penting soft skill karena kan untuk sebagai pemimpin pastinya butuh soft skill leadership communication dan juga ya problem solving kayak gitu dan itu juga menurut aku lebih baik dicantumin aja kayak gitu dan kalau misalkan mau cantumin kayak public speaking kalau misalkan kita punya kursenya atau pelatihannya itu kan bisa dicantumin juga nanti di bagian certification kayak gitu jadi makanya tetap penting dicantumin cuman enggak usah yang terlalu banyak dan yang bukan yang apa ya bukan yang tidak bisa dibuktikan sih kayak gitu jadi tergantung dari kualifikasinya kamu mau melamar sebagai apa kalau misalkan humas udah pasti humas itu kan sering berkomunikasi pastinya butuh skill komunikasi jadi kalau kayak gitu berarti wajib dicantumin skill komunikasi di bagian CV-nya kayak gitu jadi tergantung dari si jabatan yang kamu lamar gitu terima kasih banyak mbak oke sudah cukup oke sama-sama ya cukup ya oke mungkin kita lanjut lagi ke ya ke siapa ini Aldi Hendra Hermawan oke dia pakai CV yang non-ITS ya disini ada orangnya Aldi ya halo halo ada orangnya atau gak bisa on me kayaknya ya sepertinya tidak ada mbak gak ada oke gak masalah oke mungkin untuk yang Aldi ini juga sama kalau misalkan punya gelar karena sudah lulus ya sebagai fresh graduate itu bisa dicantumin gelarnya apa terus juga disini ada kata dibawahnya ada hello disini dibawah foto tapi kalau kita ngomongin foto dulu ya disini fotonya kurang formal gitu karena kalau untuk CV seharusnya itu pakai yang formal banget bukan casual formal kalau yang foto casual formal ini bagusnya dicantumin di link in gitu karena banyak banget orang-orang yang terbalik ya antara link in sama CV kalau di link in dia formal banget taunya di CV nya casual formal padahal di link in ini itu kan seperti sosmed tapi lebih profesional makanya harus casual formal tapi kalau di CV itu benar-benar formal banget jadi makanya fotonya kalau bisa pas foto yang memang kita pakai kemeja atau boleh pakai jazz gitu ya dan backgroundnya polos dan juga dari segi posenya juga harus yang tegap bukan yang kita lagi berpose kayak gitu jadi untuk yang dari foto ini bisa diperbaiki ya untuk lebih formal lagi kayak gitu terus dibawahnya ada kata hello ini sebetulnya gak usah gitu ya karena disini kan lebih ke profesional ya kita cantumin kata-kata yang memang penting-pentingnya aja gitu terus disini I am student who currently enrolled in geological engineering pakai kata I am berarti bukan sudut pandang orang ketiga gitu jadi kalau bisa lebih baik langsung aja oh saya bukan jadi disini adalah seorang geological engineering student gitu ya dari Universitas Gajah Mada gitu dan pengalamannya apa aja terus juga skill-nya apa aja interest-nya di mana aja kayak gitu jadi gak usah pakai kata I am terus juga dibawahnya technical skill disini basic Microsoft Office terus juga ada ArcGIS Corel Draw ada Premier disini juga udah cukup bagus dari technical skill-nya gak usah pakai bar gak apa-apa dan kalau gak pakai presentasi juga gak apa-apa terus juga contact details-nya disini mobile, email alamatnya lengkap banget gak usah ya harusnya kotanya aja sama provinsi terus sama link-innya apa ini gak masalah nah kalau ngomongin link-in atau sosmed yang mau dicantumin di CV itu kalau bisa kalau misalnya teman-teman memang siap untuk diperiksa sama HR-nya itu dicantumin aja tapi kalau misalnya teman-teman misalkan ngerasa Instagram-nya nih atau link-innya kayaknya kurang bagus gitu ya gak usah dicantumin aja gitu di CV karena itu kan bakal jadi penilaian juga tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa di link-innya udah bagus Instagram-nya juga membuat konten-konten yang bermanfaat itu baiknya cantumin aja jadi memang tergantung apakah teman-teman tuh mau menjual sosmednya atau enggak gitu kan jadi makanya yang di CV ini adalah hal-hal yang dijual ke CHR kayak gitu lah istilahnya terus ke bawahnya main interest disini ada social activities outdoor activities sport theater geological field activities petroleum study nah disini yang menjadi main interest-nya disini juga sebetulnya bisa nyambung ya sama CV-nya dia ada geological field activities sama petroleum study disini bisa menambah point plus gitu ya kalau misalkan main interest-nya disini cuma kayak baca buku baca buku gak masalah sebetulnya tapi kalau baca bukunya novel itu yang menjadi kurang menambah nilai ya tapi kalau misalkan baca bukunya itu disini kayak lebih ke baca buku geologi atau misalkan sport disini juga bagus itu bisa meningkatkan stamina juga karena kalau misalkan mau kerja di lapangan itu kan butuh stamina yang bagus juga jadi bisa mempengaruhi juga dan intinya kalau di interest ini atau di skill-nya ini itu lebih ke hal-hal produktif yang dilakukan di waktu senggang gitu jadi kalau misalkan hal-hal yang kurang produktif gak usah dicantumkan gitu mungkin ke atas lagi experience-nya disini ada President Society of Petroleum Engineers disini juga 2020 sampai sekarang coordinate over 60 people dan conducting oke disini juga udah dicantumin juga kayak misalkan dia mengkoordinasi lebih dari 60 orang di 6 department dan disini juga menurut aku sudah mencantumkan ya sudah mencakup banget tapi karena CV-nya disini masih terlihat agak kosong ya jadi bisa dicantumkan sedikit lagi aja mungkin 2-3 poin lagi untuk penjelasan dari si experience-nya disini gitu ya terus disini juga experience-nya disini kayaknya lebih ke organisasi ya bukan yang pekerjaan gitu ya disini juga ada project manager terus pengenalan dasar lapangan oke disini kurang teratur menurut aku jadi kalau misalkan yang diatasnya tadi organisasi oke bagus memang jadi koordinatornya tapi kalau misalkan organisasi lebih baik di bawah aja kalau misalkan punya pengalaman pekerjaan yang lebih profesional ya disini project manager-nya pengenalan dasar lapangan apakah disini itu pengalaman pelatihan atau apa ini orientation program oke orientasi ya berarti ini bukan pengalaman kerja gitu terus juga ketua organisasi hiking club disini chief commit juga mahasiswa katolik DIY oke disini berarti gak ada pengalaman kerja jadi kalau bisa dipisahin aja pengalaman organisasi gitu ya terus di bawahnya ada pengalaman atau disini tuh ada pelatihan ya orientasi nah itu dipisah kalau bisa jangan disatuin kayak gini oke diatasnya boleh di scroll lagi ke atas ini sama ya organisasi semua ya kecuali yang tadi orientasi yang orientasi tadi boleh dilihat ini bisa dicantumin aja di bagian organisasi atau volunteer atau juga pengalaman-pengalaman non-akademik gitu di satu ini disitu jadi mungkin judulnya tadi kurang ditambahin dekat aja gitu ya kayak organisational experience gitu bukan yang experience kerja gitu kan jadi masih ambigu experience-nya itu di bidang apa gitu kan atau di bagian apa gitu terus juga di bagian bawahnya disini ada education oke disini gak dicantumkan IPK ya oke berarti belajarnya apa aja terus juga disiplin adaptive communication communicative person kalau menurut aku untuk di bagian education disini cantuminnya lebih baiknya skripsi atau juga penelitian yang pernah dilakukan karena kalau misalkan teknik geologi yang mungkin pernah ke lapangan ya mungkin ada proyek proyeknya gitu itu bisa dicantumkan di bagian education juga gitu jadi apa sih yang kamu dapat selama mungkin 3,5 tahun sampai 4 tahun kuliah yang bisa memang menjual gitu kan karena gak mungkin selama kita kuliah gak ada hal-hal yang bisa kita dapat yang bisa kita aplikasikan ke dunia kerja walaupun memang teori dengan yang di lapangan nanti di dunia kerja itu memang agak berbeda tapi pastinya itu juga bisa membantu gitu teori-teori yang didapat selama kuliah jadi makanya disini menurut aku kurang lengkap untuk penjelasannya di education-nya kalau bisa dicantumin aja dulu skripsinya apa yang bisa sesuai dengan posisi yang belamar atau juga penelitian-penelitian yang memang penting yang dulu penelitiannya mendapatkan skor yang bagus nih atau juga dulu pernah penelitian ke kota atau mungkin ke tingkat nasional dan sebagainya gitu ya itu balik lagi ke pengalaman masing-masingnya terus juga disini untuk SMA juga SMA 3 Yogyakarta oke disini menjelaskan bahwa SMA-nya juga cukup bagus di kotanya dan juga school of leadership terus juga belajar sebagai good leader dan oke organisasi dan event oke disini juga kalau misalkan memang gak punya mungkin pengalaman lomba atau juga pertukaran pelajar di SMA-nya disini bisa cantumin dulu kalau misalkan pernah jadi ketua di ex-school itu juga gak masalah itu bisa banget dicantumin karena bisa masuk ke apa ya peningkatan skill soft skill kita gitu jadi kalau misalkan di SMA nanya juga gitu kan kak boleh gak sih kalau jaman SMA dicantumin organisasi gitu kan kayak OSIS dan sebagainya gitu kalau untuk OSIS itu juga boleh karena untuk yang OSIS sendiri itu kan cukup berat juga untuk job desk-nya jadi mirip seperti BEM tapi memang untuk di OSIS ini berbeda dari segi job desk-nya jadi makanya kalau bisa kalau misalkan punya pengalaman di situ itu gak apa-apa banget untuk dicantumkan kayak gitu nah disini juga menurut aku untuk di education-nya masih bisa ditambahin jadi masih kelihatan kosong ya untuk di bagian education-nya oke scroll lagi ke atas oke untuk yang disini berarti untuk tambahannya untuk yang gelarnya aja terus juga di resum summary terus juga di bagian experience-nya urutannya itu kurang urut ya tadi ya kurang di terstruktur sama di bagian contact details-nya berarti itu untuk poin-poin yang bisa diubah dari CV Aldi ini gitu karena Aldi-nya yang gak ada mungkin gak ada yang bisa ditanyakan kalau untuk setelah ini ada masuk ke sesi Q&A atau kemana nih untuk panitia bener mbak ke sesi Q&A oke oke mungkin aku serahkan langsung ke panitia ya oke baik oke baik dengan begitu berakhir pula sesi penyampaian materi dan juga bidra CV kita pada hari ini mungkin teman-teman disini masih memiliki kendala yang serupa bisa banget untuk diperbaiki CV-nya setelah ini nah sekarang kita bakal masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang bagaimana secara menulis CV secara profesional boleh banget langsung ditanyain ya teman-teman boleh menggunakan fiturasi ataupun menulis pertanyaan di kolom komentar ini kayaknya biar seru on-camp sama on-mic juga kali ya oke boleh berarti teman-teman yang mau nanya resen dulu nanti kita persilahkan untuk on-mic dan on-camp oke teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silakan saudari Rizka maaf nggak bisa on-mic misalnya jaringannya pernah stabil saya Rizka izin bertanya kalau kita hanya sebagai peserta dalam perlombaan itu apakah lebih baik dicantumkan atau tidak dalam CV terima kasih oke kalau boleh tanya untuk peserta lombanya ini yang memang ikut lombanya atau gimana atau jadi penelitiannya ya jadi pesertanya tapi di lombanya itu ikut apa namanya mungkin yang mendapat award kah atau juara atau gimana yang ada juaranya tapi nggak menang oke oke berarti lebih ke pengalaman pernah ikut lomba tapi belum belum menang gitu ya nah kalau seperti itu menurut aku tergantung apakah selama mengikuti lombanya ini adakah persiapan-persiapan yang bisa meningkatkan skill karena pastinya sebelum lomba juga ada mungkin di training dulu kayak gitu atau mungkin juga bisa ada pelatihan dari leadernya gitu kan itu tergantung kalau misalkan memang dari diri kamunya itu sangat bisa meningkatkan skill kamu nggak masalah cantumin aja gitu walaupun memang belum menang gitu ya asalkan nanti setelah kamu cantumin di CV punya pengalaman ikut lomba dan pas nanti di interviewnya ditanya apa sih yang kamu dapat selama kamu mengikuti lomba ini gitu ya dan kenapa kamu mencantumkan lomba ini walaupun kamu nggak menang nah itu kamu harus bisa jelasin nah jelasinnya adalah dengan cara selama persiapan lomba tersebut itu sangat bisa menekatkan skill saya misalkan dari soft skill-nya kah atau dari hard skill-nya gitu jadi itu nggak masalah asalkan sebetulnya kegiatan apapun non-akademik apapun mau di bidang prestasi mau di bidang organisasi kepanitiaan volunteer dan segala macam selagi itu bisa meningkatkan skill ya itu nggak masalah untuk dicantumkan asalkan nggak jadi bumerang buat diri sendiri gitu yang pastinya bukan kegiatan yang hanya untuk mendapatkan sertifikat ya kalau kitanya cuma ikut terus kayak share Twibon gitu ya kalau di Instagram sekarang banyak banget yang share Twibon doang tapi dianya tidak merasa punya skill yang bisa ditingkatkan dari si acaranya tersebut menurut aku nggak usah dicantumkan karena takutnya nanti ditanya sama acaranya kita kan nggak tahu karakter si acaranya itu bakal kayak gimana apakah dia orangnya detail atau misalkan dia orangnya berbeda-beda kayak menggali banget nih kandidatnya gitu kan itu yang bakal jadi pemberang buat teman-teman jadi kalau misalkan selagi bisa meningkatkan skill dan kamu nya pede buat cantumin di CV itu nggak masalah cantumin aja gitu karena bisa jadi nilai plus juga menurut aku seperti itu mungkin udah cukup cukup Kak terima kasih oke sama-sama ada lagi silahkan teman-teman peserta yang mau bertanya boleh langsung resen kalau mau di chat dulu juga boleh nanti kita panggil selamat siang mbak mau izin bertanya oke perkenalkan saya Kamila jadi kalau sebenarnya misalnya ada suatu apa pekerjaan gitu nah itu tuh dibuka untuk semua jurusan jadi semuanya jurusan dengan kualifikasi mungkin S1 saja itu bisa masuk ke pelamaran pekerjaan tersebut nah dari HR sendiri apabila sangat multidiscipline kayak gitu yang lihat pertama itu penilaian yang lolos setelah CV itu apa penilaian pertamanya yang bisa dilihat maksudnya untuk sebelum interview ya ya kan soalnya itu kan kayak gak spesifik dari jurusan of jurusan ini requirementnya memenuhi gitu nah kalau multidiscipline begitu bagaimana mbak terima kasih oke sebetulnya kalau untuk kualifikasi yang banyak untuk semua jurusan karena memang posisinya juga cocok untuk semua jurusan gitu jadi pastinya yang lebih dilihat di hal teknisnya ya menurut aku karena apa sih yang membedakan kamu dengan orang lain gitu ketika kamu sudah lolos CV gitu kan itu juga pasti dilihatnya dari pas interview gitu karena kalau misalkan ngomongin apa sih persiapan sebelum interview gitu kan pastinya ya kalau untuk interview HR itu juga yang dilihat adalah dari personality-nya apakah kamu cocok dengan budaya perusahaannya atau enggak gitu kan apakah kamu memang bisa mengikuti gitu kan arus dari perkembangan si perusahaannya kalau misalkan perusahaannya startup kayak Shopee Tokopedia gitu kan itu pasti dilihatnya lebih ke budaya kerja yang fleksibel tapi kalau misalkan corporate kayak bank gitu yang memang lebih rigid gitu kan kayak Unilever atau mungkin kayak perusahaan-perusahaan roko itu juga biasanya corporate yang sudah sangat stabil jadinya dari cara kerjanya juga memang lebih rigid yang apa ya dari struktur kerjanya juga sudah sangat terstruktur banget gitu jadi kalau untuk dari persiapan interview-nya sendiri itu yang paling dilihat seperti itu sih kalau untuk dari HR tapi kalau untuk yang dari user itu biasanya lebih dilihat dari teknisnya tapi kalau untuk yang semua jurusan itu kan biasanya kadang-kadang yang banyak ya yang banyak ada di luangan kerja itu admin karena admin ini kan lebih ke melengkapi dokumen atau juga kayak ngetik-ngetik dokumen atau kayak dia istilahnya kayak mengarsipkan dokumen-dokumen perusahaan gitu untuk admin ya itu biasanya bagiannya di bagian kayak ngurus-ngurusin berkas-berkas perusahaan gitu tapi kalau misalkan posisi yang lebih spesifik itu juga pasti lebih dilihat teknisnya juga jadi kalau misalkan ada kualifikasi yang memang untuk semua jurusan ya biasanya lebih dilihat secara generalnya aja sih gitu kalau misalkan di kualifikasinya tidak spesifik tapi dijelasin posisi admin gitu ya kita cari dulu oh admin ini ngapain aja sih kerjanya gitu kan kalau misalkan kerjanya kayak ngurusin dokumen berarti kita ya harus menonjolkan di bagian dokumennya tersebut misalkan kita sangat bisa untuk mengelola dokumen-dokumen perusahaan atau kita juga orangnya sangat teliti kayak gitu jadi istilahnya apa sih yang berhubungan sama si dokumen tersebut gitu dan apakah bisa kita menjaga kerasian dari dokumen perusahaan kayak gitu jadi makanya kalau yang dilihatnya poin-poinnya apa aja itu tergantung dari si posisinya ya aku nggak bisa ngejelasin kalau untuk admin apa misalkan kalau untuk yang posisi lain juga apa itu tergantung dari si perusahaannya yang mencantumkan kualifikasinya seperti apa gitu walaupun misalkan tidak spesifik tapi kita bisa cari tahu dulu kita bisa riset dulu dari si titel jurusan eh titel jabatannya apa kalau admin oh kita bisa cari di google nih admin ini ngapain aja kayak gitu atau misalkan untuk humas ya humas juga biasanya untuk semua jurusan bisa atau misalkan untuk yang apa namanya marketing marketing juga untuk semua jurusan juga bisa jadi itu tergantung kita balik lagi si marketing ini ngapain aja terus kerjanya apa aja job desknya gitu ya terus juga kualifikasi dari perusahaannya biasanya itu nggak yang general banget ya biasanya juga ada sedikit lah menggambarkan bahwa si marketing ini oh dia harus punya skill komunikasi yang baik kayak gitu atau dia punya skill mempromosikan yang baik atau skill-skill salesnya yang baik kayak gitu jadi makanya pasti ada satu poin yang bisa ditonjolkan ketika kita mau melamar kerja kayak gitu jadi tergantung dari si kualifikasinya seperti itu mungkin udah cukup terjawab belum dari Kamila sudah cukup terjawab mbak makasih oke ya sama-sama ini ada lagi ya dari Marcela mau on camp sebelumnya ada ini mbak ada pertanyaan dari ini ketutri supra ini izin bertanya kalau formal itu pakai jazz atau enggak ya mbak untuk foto profile foto profile di CV ya kalau untuk di link in itu casual formal kalau casual formal itu bisa kayak kita pakai baju kerja yang enggak harus apa enggak harus ke meja tapi kayak misalkan kita pakai baju kaos kerja tapi memang ada kayak logonya nih misalnya kayak di Shopee ada pakai baju oran ada logo Shopee-nya pakai ID card itu yang lebih ke casual formal ya kita menunjukkan kita ini lebih casual tapi menunjukkan formalnya ini profesional kita sebagai karyawan di perusahaan tersebut kayak gitu atau kalau misalkan di link in mau pakai yang foto terlalu formal banget itu juga boleh tapi kalau disarankan kalau untuk di link in makanya casual formal aja supaya kita bisa lebih kalau di link in itu lebih kesantai sebetulnya tapi santai ini santai yang profesional kayak misalnya kalau kita mengirim DM atau message ke link in ke HRD-nya itu kan sebetulnya memang pakai kata-kata yang profesional juga gitu ya tapi tidak sekaku banget kayak kita ngirim email gitu jadi ada sedikit perbedaan sebetulnya nah kalau disini kalau Niketut ngomonginnya foto profil untuk di CV pastinya formal banget dan gak harus pakai jazz nah tapi tergantung dari perusahaannya kalau misalkan melamarnya ke level managerial bagusnya pakai jazz gitu kan supaya terkesan lebih berbibawa tapi kalau misalkan teman-teman melamar ke entry level atau ke yang posisi staff pakai ke meja aja udah cukup atau mau pakai dasi juga boleh yang penting terlihat formal aja sih karena mau pakai ke meja mau pakai dasi mau pakai jazz itu tetap terlihat formal sih menurut aku itu sama aja tergantung dari posisi yang dilamar atau level levelnya ya yang dilihat juga kayak gitu seperti itu untuk nih ketut ya oke baik terima kasih Mbak Yestri mungkin ini pertanyaan terakhir karena berhubung kita ada keterbatasan waktu juga dari Marcella mungkin Marcella bisa langsung on mic aja kalau misalnya bisa oh ya mau menambahkan pertanyaan dari Mbak Kamila tadi kira-kira pengalaman magang di posisi apa ya yang cocok buat masuk ke pekerjaan yang menerima semua jurusan kayak manajemen training misalnya kalau misalnya saya kan dari teknik pertambangannya jadi pengalaman ini kan cukup banget jadi mungkin HR menganggapnya pengalaman saya itu kurang nyambung kalau misalnya mau masuk ke perusahaan yang lebih general terima kasih oke ini tadi agak putus-putus ya berarti lebih maksudnya untuk skill-nya kah sorry boleh diulang lagi sedikit yang terakhirnya maaf device-nya memang kurang support oke atau takutnya diakunya boleh diulang sedikit poinnya halo maaf device-nya kurang support oke oke mungkin disini aku baca coba di ininya ya tadi agak putus-putus kira-kira pengalaman magang di posisi apa yang cocok untuk masuk ke pekerjaan yang menerima semua jurusan kalau dari jurusan teknik pertambangan pengalaman magangnya sangat spesifik jadi mungkin HR akan menganggap pengalamannya kurang nyambung kalau masuk ke perusahaan oke jadi gini maksudnya ke perusahaan yang lebih general maksudnya lebih general ini mungkin karena kamu kan di pengalamannya atau jurusannya jurusan pertambangan gitu ya jadi bisa gak kalau misalkan lamar ke perusahaan yang lebih general kayak gitu nah kalau misalkan mau melamar kayak misalkan ke startup kayak Shopee Tokopedia atau juga ke perusahaan kayak misalnya bank ya itu kan pastinya juga memang semua jurusan bisa masuk gitu kan atau manajemen trainee di Unilever juga di perusahaan-perusahaan kayak Sampurna gitu kan Rokok kayak gitu itu juga memang lebih general nah sebetulnya kalau untuk yang pertambangan sendiri memang pastinya fokus banget ya kelihatannya fokus banget hanya untuk di pertambangan jadi memang tergantung kamu pengennya melamar di posisi apa gitu nah kalau misalkan mau melamarnya di manajemen trainee itu pastinya kan sebetulnya itu untuk yang awal-awal ya untuk fresh graduate ya jadi sebetulnya untuk yang manajemen trainee biasanya itu untuk semua jurusan juga bisa gitu karena untuk yang manajemen trainee itu pasti diajarin dari awal banget karena nanti bakal ada trainingnya juga sama si leadernya jadi itu gak masalah gitu cuman disini yang ditanya pengaman kurang nyambung oke jadi untuk yang di pengaman magang di posisi apa yang cocok oke untuk masuk perusahaan manajemen trainee oke jadi maksudnya kalau misalkan mau nyari magang untuk dari pertambangan ke perusahaan yang lebih general kalau menurut aku disini juga sebentar aku tuh masih agak bingung ya sama pertanyaannya kira-kira pengaman magang di posisi apa yang cocok untuk masuk ke pekerjaan yang menerima semua jurusan ya oke berarti dia nyari magang yang supaya nantinya dia ketika melamar ke pekerjaan itu yang bisa lebih general gitu ya itu manajemen trainee juga bisa atau kalau misalkan mau yang lebih general kayak marketing terus juga ada admin gitu ya itu juga bisa kalau untuk magang sebetulnya karena magang ya jadi bisa dimana aja gitu karena banyak juga kalau teman-teman pernah denger yang dari jurusan HI tapi dia jadi magang di Tokopedia itu jadi HR gitu karena HI ke HR jauh banget ya karena memang sebetulnya kayak gitu kalau untuk magang itu sebetulnya kalau perusahaan melihat atau menilai kandidat itu nggak terlalu melihat jurusannya gitu karena yang pasti karyawan magang ini yang penting bisa membantu si perusahaan dan juga si anak magang ini bisa belajar dari perusahaan tersebut gitu jadi sebetulnya kalau misalkan mau nyoba di manajemen trainee itu juga boleh banget gitu ya dan juga kalau misalkan mau coba di posisi-posisi kalau aku kalau sebutin satu-satu kayaknya terlalu banyak ya tapi kalau yang biasanya yang paling banyak itu marketing admin humas terus juga dari IT IT juga IT-nya yang IT support-nya aja bukan yang IT kayak yang teknisnya kayak gitu itu juga banyak sebetulnya dari semua jurusan karena kalau misalkan IT-nya yang kayak giliran apa ya yang mengoperasikan Microsoft gitu kan itu yang membantu problem-problem dari penggunaan software itu juga sebetulnya kan nanti ada pelatihannya dulu jadi ketika kamu magang itu bakal di training dulu seminggu di awal atau sebulan di awal gitu jadi memang pasti dibimbing sama si leadernya juga gitu jadi sebetulnya kalau untuk pengalaman magang kalau misalkan walaupun kamu magangnya di bidang apa gitu ya terus juga nanti mau melamar di bidang apa dan itu sangat tidak nyambung sebetulnya itu enggak masalah karena kalau magang ini kan hanya sebagai pengalaman kita untuk terjun di dunia kerja jadi kalau misalkan HR melihat anak magang nih oh dia magangnya di bagian apa tapi eh kerjanya sekarang melamarnya di bagian apa itu enggak masalah karena HR ini melihatnya ketika kamu sudah magang berarti kamu sudah tahu nih kondisi dunia kerja itu seperti apa kamu sudah tahu biasanya di dunia kerja itu apa sih yang dibutuhkan dari segi soft skillnya dari segi adaptasinya gitu kan jadi kalau misalkan kamu sudah punya pengalaman magang itu sebetulnya sudah bisa menjadi nilai plus walaupun kamu melamarnya di posisi yang berbeda dengan pekerjaan yang kamu melamar nanti kayak gitu tapi kalau misalkan kamu lebih general lagi itu kayak tadi kayak admin kayak misalkan humans kayak marketing terus juga ada management trainee itu juga bisa gitu ya karena sebetulnya kalau untuk pertambangan memang menurut aku ya itu agak-agak susah untuk cari perusahaan yang lebih general gitu karena kan pertambangan memang spesifik banget gitu dan pastinya kerjanya juga ya di bidang yang lebih teknis gitu kan beda kalau misalkan yang psikologi psikologi walaupun memang dari psikologi bisa di mana aja bisa di pertambangan bisa di perusahaan perusahaan rokok perusahaan F&B gitu karena memang psikologi ini kerjanya di bagian HR-nya sedangkan HR ini dibutuhkan untuk di semua perusahaan kalau misalkan pertambangan kan tidak dibutuhkan oleh semua perusahaan kan pastinya dibutuhkan dari perusahaan pertambangannya aja gitu cuman ya tetap bisa tetap bisa dipakai dari segi apa namanya kalau misalkan kamu punya skill-nya itu di bidang software-nya gitu ya kayak misalkan AutoCAD AutoCAD ini juga kan gak hanya AutoCAD di pertambangan aja tapi AutoCAD bisa dipakai untuk hal lain juga kan bisa untuk membuat konsep-konsep atau juga kayak misalkan desain-desain yang berhubungan dengan si bidang perusahaan tersebut kayak gitu jadi mungkin itu untuk yang Marcella apa mau ada ditanya lagi atau sudah cukup nih sudah cukup dan sangat menjawab sekali ya terima kasih banyak ya mohon maaf tadi device-nya kurang support jadi speaker-nya putus-putus terima kasih ya sama-sama takutnya dia aku juga jelek oke mungkin dibalik lagi ke Akira oke baik dengan begitu berakhir pula sesi tanya-jawab kita pada hari ini berhubung ada kendala atau perbatasan waktu maka dengan berat hati kita akan tutup sesi Q&A pada hari ini dengan berakhir sesi Q&A juga berakhir pula acara kita pada pagi hari ini tidak terasa sudah sampai di penghujung acara sebelum itu kita akan ada penyerahan momento untuk Mbak Yestri selaku pembicara kita pada hari ini mungkin operator bisa dibantu oke mungkin dari Mbak Yestri ada satu patah dua patah kata yang ingin disampaikan sorry di unmute ya oke kalau dari saya jangan bosan-bosen untuk eksplorasi karena ketika kita ingin membuat CV yang lebih menjual itu pastinya juga butuh pengalaman butuh juga usaha yang bisa membuat kita ini lebih banyak value yang bisa kita jual jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini masih mahasiswa atau first year graduate atau yang ya sudah lulus yang merasa pengalaman masih kurang itu masih bisa sekarang banget kita coba menggunakan waktu dari mungkin selama pandemi ini bisa coba-coba pelatihan online atau online course juga bisa mengikuti berbagai mungkin workshop dan sebagainya yang bisa meningkatkan skill kita kayak gitu jadi coba untuk banyak-banyak eksplorasi banyak-banyak menambah relasi juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti komunitas dan sebagainya mungkin dari aku itu aja kata kuncinya di eksplorasi kayak gitu oke baik terima kasih Mbak Yestri atas insight dan juga ilmu-ilmu pada hari ini insightful banget terus ini buat kenangan-kenangan kayaknya kita on cam dulu teman-teman kita bisa foto bersama buat sesi dokumentasi teman-teman bisa on cam terus menggunakan virtual background yang sudah diberikan di grup WA group yang tadi pagi teman-teman boleh langsung on cam aja kita bakal tunggu 1 menit mungkin sampai jam 11.51 ya mungkin buat sesi dokumentasi bisa disiapkan oke oke kita tunggu sebentar ya sampai 11.51 oke kita tunggu sebentar ya iya karena sudah 11.51 saya izin untuk dokumentasi hitung ya 1 2 3 lagi mungkin ganti gaya Mbak Yestri ada saran untuk gayanya biar disamain gayanya mungkin pakai gini ya oke kayak gini boleh 1 2 3 3 3 3 5 6 7 oke baik berakhir pula sesi dokumentasi kita pada hari ini akhir kata sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yestri dan juga teman-teman semua mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama saya memandu acara hari ini saya akhira pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih ya semuanya terima kasih ya Mbak Yestri terima kasih ya Mbak Yestri sama-sama kalau misalnya Mbak Yestri ada kegiatan lain bisa terima kasih ya Mbak selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.